7 Pendekar Tian Sanjilid 3. Namun Bwe Hong menandinginya dengan gesit sekali hingga setiap serangan Chow Chiaw Lam dapat dihindari. Dan sebelum lawannya merubah serangan, secepat kilat Bwe Hong melancarkan serangan balasan sampai 5 kali hingga Chiaw Lam terdesak kerepotan, meskipun pedang pusaka ada di tangannya, namun tak sempat lagi digunakannya untuk memotong serangan Bwe Hong. Namun sebagai jago ilmu pedang kawakan dengan sendirinya Chiaw Lam bukan lawan enteng, apalagi setiap serangan Bwe Hong dapat dikenali karena memang berasal dari perguruan yang sama, maka betapapun juga ia masih bisa bertahan dengan sama kuatnya. Suatu kali mendadak Leng Bwe Hong menarik senjata terus melangkah mundur, dengan sendirinya ia menubruk maju, ia mengeram sekali sembari menusuk. Tetapi secepat kilat, Bwe Hong memutar kembali pedangnya terus menyampuk ke atas, maka terdengar suara nyaring beradunya kedua senjata. Ye Wu Hong menjeret kaget, ia menyangka sekali ini tentu Leng Bwe Hong tak bisa menghindarkan patahnya pedang, tak terduga, sehabis suara nyaring itu, segera keadaan menjadi sunyi kembali, sampai langkah kaki juga tak terdengar. Kiranya tadi Leng Bwe Hong telah menggunakan suatu tipu yang berbahaya, ia sengaja memancing serangan Chiaw Lam untuk kemudian pedangnya mendadak diayun dan menempel senjata lawannya itu, kedua pedang telah saling beradu, jadi bukan mata pedang yang tajam, sehingga pedang Bwe Hong tidak sampai terkuning oleh pedang pusakacau Chiaw Lam. Sekuat tenaga Chiaw Lam hendak menarik kembali senjatanya, tetapi terasa olehnya kedua pedang seperti sudah melengket saja. Maka insya Allah dia keadaan demikian tak dapat dipaksakan, sebab kalau senjatanya ditarik mentah-mentah, hal mana berarti memberi kesempatan pada Bwe Hong untuk menghujani serangan padanya, maka terpaksa ia harus adu tenaga dalam dengan lawan, ia bertahan sebisanya. Kera pertandingan pedang menempel pedang ini sungguh jarang diketemukan dalam dunia persilatan, karena itu semua orang ikut menahan nafas, seketika dalam goa itu menjadi sunyi sepi sampai suara jatuhnya jarum mungkin akan terdengar. Selang tak lama, nafas Chiaw Lam mulai tersengal-sengal, jidatnya mulai berkeringat, tampaknya kedua saudara seperguruan ini sudah tiba pada saat yang menentukan mati hidup masing-masing. Begitulah sewaktu semua orang mencurahkan seluruh perhatiannya pada pertandingan mati-matian itu, sebaliknya Tio Tian Bong, perwira rombongan lama dan bekas kawan Chiaw Lam itu, secara diam-diam telah mendekati salah seorang lama, mendadak ia menotok, Maka terdengar lama itu menjerit dan terguling, dengan cepat Tian Bong terus menyambar sebuah kotak kecil dari kayu cendana di baju orang, habis itu diiringi suara tertawanya yang seram, cepat sekali ia kabur keluar goa. Sik Lici telah dibawa kabur dia demikian para lama itu berkau-kau. Mendadak Leng Bwe Hong menggeram sembari menarik pedang sekuatnya terus memburu keluar, dan karena kehilangan imbangan tenaga lawan, Chow Chiaw Lam terhuyung. Kedepan, tetapi segera ia melompat dan ikut mengejar dari arah belakang. Begitulah Tio Tian Bong telah dikejar dari belakang oleh Leng Bwe Hong. Waktu Chiaw Lam ikut melompat keluar, ia memutar senjatanya hingga Cipang dan kawannya terpaksa menyingkir menghindar, dan karena itu pula Chiaw Lam dapat mendahului yang lain, hanya Leng Bwe Hong saja yang tak mampu ia kejar. Ginkang atau ilmu meringankan tubuh Leng Bwe Hong terlalu bagus sekali, maka tidak berapa lama, jarak Tian Bong sudah semakin dekat. Pada suatu kesempatan, tiba-tiba Bwe Hong menggenjot maju sekuatnya, berbareng itu pedangnya terus menusuk punggung Tian Bong. Namun Tian Bong sudah menyiapkan senjatanya sejak tadi yang berwujud Leongbun Sokut Pian atau Ruyung Lemas Berukir Ular Naga, senjata ini dapat digunakan untuk membelit senjata lawan dan dapat dibuat menyabet pula. Pangkat Tian Bong di bawah Gou Sam Kui dan setingkat dengan Chiaw Lam, dengan sendirinya ilmu silatnya tidak rendah, maka ketika mendengar ada sambaran angin di belakangnya, tanpa menoleh ia mengayun Ruyung itu ke belakang hingga dengan tepat pedang Bwe Hong kena terbelit. Tian Bong menjadi girang, ia membalik tubuh dan menarik sekuatnya, tak terduga sedikit pun ia tak sanggup menyeret lawannya, sebaliknya gagang pedang Bwe Hong tahu-tahu mengetok ke dadanya dan ujung pedang hendak memotong pergelangan tangannya. Terkejut sekali Tian Bong, lekas ia mengendorkan Ruyungnya dan melangkah mundur, tetapi cepat sekali Bwe Hong sudah merangsik lagi, terpaksa Tian Bong melompat pergi, tapi senjata Ruyungnya itu kena dikuningi oleh lawan. Leng Bwe Hong mencecar lagi, terpaksa Tian Bong bertahan mati-matian sambil mundur terus, hingga tanpa terasa ia sudah terdesak sampai di tepi jurang di mana terdengar suara anyang gemuruh. Kiranya itu adalah air terjun. Yang lagi mengerujuk dengan derasnya, di bawah sana adalah sungai Song Kang Ho yang tak terkirakan dalamnya. Dalam pada itu Chiao Lem juga sudah memburu datang. Tiba-tiba Tian Bong menyabet beberapa kali dengan Ruyungnya, habis itu ia lantas meloncat ke samping. Waktu Bwe Hong hendak menubruknya, mendadak dilihatnya Tian Bong mengayun tangan, sebuah benda lantas menyambar lewat di atas kepalanya. Semula Bwe Hong menyangka orang menyerang dirinya dengan senjata rahasia, tetapi demi mendengar sambaran angin, segera ia tahu telah salah menduga. Lagi pula benda itu tidak disambirkan padanya melainkan ke belakangnya, tentu saja ia bertambah heran. Tangkap barang ini demikian Tian Bong berseru pada Chow Chiao Lem, menyusul dengan tertawa dingin ia mengejek Leng Bwe Hong. Nah, sekarang bolehkah bunuh diriku, soal siklici jangan kau harap lagi. Maka Leng Bwe Hong menjadi sadar, ia segera melompat balik terus memburu Chiao Lem. Dapat dilihatnya waktu Chiao Lem hendak memasukkan barang yang disambut nyata di ke dalam baju, sekilas Bwe Hong dapat melihat barang itu adalah sebuah kotak kecil yang terbungkus kain sulam. Tanpa bicara lagi ia menyerang Chiao Lem sembari menggereng, ia cecar orang dengan tipu serangan hebat, maka sekejap saja beberapa puluh jurus telah berlangsung lagi, sementara itu Hon Cipang dan kawan-kawan telah menyusul tiba. Di lain pihak dengan bebas Tio Tian Bong berhasil meloloskan diri, ia memanjat terus ke atas gunung melalui tebing yang curam, kebetulan tebing itu persis di atas kepala Leng Bwe Hong dan Chow Chiao Lem yang lagi saling labrak itu. Mendadak sekuat tenaga Tian Bong mendorong sebuah batu padas yang besar ke bawah, keruan saja suara gemuruh segera terdengar dibarengi dengan menghamburnya pasir dan batu beterbangan, menyusul beberapa batu padas yang lain pun beruntun menggelinding ke bawah. Tat kala itu Leng Bwe Hong lagi melabrak Chiao Lem dengan serunya di tepi jurang hingga tak keburu menyingkir, terpaksa mereka melompat ke depan hingga terjerumus masuk jurang dan jatuh ke dalam sungai. Saking gemasnya oleh kekejian Tian Bong itu, Bwe Hong mengenjot tubuhnya selagi terapung di udara, pedangnya ia timpukan ke atas gunung, maka tanpa ampun lagi suara jeritan Tian Bong terdengar, nyata dengan tepat pedang Leng Bwe Hong itu telah menembus badannya. Dan dengan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, Leng Bwe Hong menukik ke bawah, waktu dekat permukaan sungai, ia tekuk tubuh dan kedua kakinya untuk menggaet sebuah batu tebing yang menonjol, dan waktu ia memandang ke bawah, ia lihat Chow Chiao Lem sudah jatuh ke dalam sungai, separuh tubuhnya sudah tenggelam, hanya sebelah tangannya masih menahan kencang sebuah batu di tebing sungai itu dan sedang meronta-ronta berusaha menyelamatkan diri, nyata keadaan mereka berdua sama-sama dalam keadaan berbahaya. Dalam keadaan yang mengkhawatirkan itu, Bwe Hong masih menggelantung di atas batu yang menonjol itu, segera ia mengulur tangan dan dengan tepat dapat menjamret leher baju Chiao Lem, bagaikan anak ayam saja ia mengangkat Chiao Lem ke atas di tempat batu yang menonjol itu. Meski Chiao Lem masih bersenjata, tetapi karena sudah kenyang minum air dan kehabisan tenaga, ia menjadi mati kutu tak bisa berkutik, cepat Bwe Hong merampas pedangnya terus membekuk pula leher Chiao Lem dengan tangan yang lain. Aku serahkan siklici padamu kata Chiao Lem dengan suara terputus-putus. Mana lekas bentak Bwe Hong sambil melepaskan cekalannya. Cepat Chiao Lem mengeluarkan kotak kecil yang sudah basah kuyuk itu dari dalam baju dan dengan cepat diterima oleh Leng Bwe Hong. Inilah untuk pertama kalinya Chow Chiao Lem mengaku kalah di hadapan orang. Selagi Bwe Hong bermaksud hendak naik ke atas tebing yang curam itu, tiba-tiba didengarnya suara letusan di sampingnya dibarengi dengan berkobarnya api, karena terlalu dekat letusan itu, seketika tubuh Bwe Hong terjelat api, bahkan mukanya ikat terbakar letikan api, lekas Bwe Hong menggosok-gosokkan tubuhnya pada batu tebing hingga api itu dapat dipadamkan, namun rasanya sudah tidak kepalang sakitnya. Dalam pada itu di atas tebing sana sudah terjadi juga pertempuran gaduh yang ramai. Kiranya api itu disebabkan anak panah berapi yang dibidikan oleh Hak Tai Siu, salah seorang jago pengawal kawan Chow Chiao Lem, seorang lainnya adalah Kuguan Liang yang sudah cacat terkena totokan Leng Bwe Hong tadi. Waktu Tian Bong dikejar Bwe Hong dan Chiao Lem tadi, Hak Tai Siu juga ikut mengejar di antara orang banyak. Dan waktu nampak Chiao Lem dan Bwe Hong terjerumus ke dalam jurang dan masih dapat menyelamatkan diri, segera timbul maksud kejinya, ia melepaskan sebuah Chow Yam Chi atau anak panah berapi, panah ini bila membentur benda keras segera meletus dan terbakar hingga tidak mungkin ditangkap dengan tangan. Serangan Hak Tai Siu ini bertujuan membinasakan Leng Bwe Hong, tetapi Chow Chiao Lem terpaksa harus tewas juga, hal ini pun kebetulan juga baginya. Tentu Cipang dan Ye Wu Hong sangat gelusar melihat kekejian orang, maka ia memburu dengan senjata rahasia Kim Hun Tau, dengan begitu Leng Bwe Hong dapat melukai Hak Tai Siu, menyusul mana goloknya pun kena disampuk jatuh oleh Hon Cipang. Melihat gelagat jelek, dengan bermandi darah segera Hak Tai Siu bermaksud kabur, namun baru beberapa tindak ia lari, dari depan sudah dihadang oleh dua orang lama. Kedua padri itu memang sedang mendongkol dan belum terlampiaskan karena direbutnya siklici mereka, maka sekali mereka mengeram, dengan cepat sekali Hak Tai Siu ditubruknya, waktu kedua lama ini berjongkok, tahu-tahu kedua kaki Hak Tai Siu telah kena dipegang terus diayun ke atas, setelah diayun pergi datang beberapa kali, ketika mereka menggertak, tanpa ampun lagi Hak Tai Siu dilemparkan ke dalam jurang pula. Tat kala itu Chow Chiaulem sedang gelisah karena tertahan di tengah tebing dan demi dilihatnya dari atas melayang turun seseorang, tentu saja ia sangat girang, ia tak pedulikan lagi apakah kawan atau lawan, ia mengulurkan tangan menerima tubuh orang itu terus dilemparkan lagi ke dalam permukaan air terlebih jauh, dan selagi tubuh orang itu masih terapung di atas air, dengan cepat sekali ia pun melompat ke tengah sungai, sebelah kakinya menginjak tubuh yang masih belum tenggelam itu, lalu ia anjot lagi sekuatnya dan tibalah dia di seberang sungai sana, dengan gesit dan cepat luar biasa ia pun merangkak dan memanjat ke atas bagaikan keras saja. Melihat kaburnya Chiaulem, beruntun Cipang mencoba membidik dengan beberapa buah tilianci atau pelur besi, tetapi karena jaraknya belasan tombak, maka semuanya tak mengenai sasaran. Beruntunglah Jahanam itu Cipang mencaci maki dengan gemas melihat Chiaulem berhasil melarikan diri. Biarkan saja, mari kita periksa dulu keadaan leng BWE Hong, malam ini tentunya dia terlalu letih, ujar Yeu Hong. Cipang terdiam, tetapi akhirnya ia ikut pula mendekati tepi jurang dan melongo ke bawah, mereka melihat di antara gelombang sungai yang mendampar itu, di pinggir tebing sana ada sesosok bayangan orang yang sedang merangkak pelahan, waktu Cipang menyalakan api dengan batu ketikan, maka dapatlah Yeu Hong melihat jelas keadaan leng BWE Hong yang sudah sangat payah dan sedang berusaha meremit naik. Ha, tentu ia terluka, seru Yeu Hong tak tahan, jika tidak, dengan ilmu silatnya yang tinggi, tidak nanti ia lemas sedemikian rupa. Lekas ia mengeluarkan senjata Kim Hun Tau yang bertali panjang itu, ia mengulurkan tali baja senjata itu ke bawah sambil tubuhnya menggelantung dengan kedua kaki menggaet tepi tebing itu, dalam pada itu BWE Hong sudah merangkak sampai setengah jalan, maka dengan tepat tali baja Kim Hun Tau dapat dipegang olehnya. Ketika Yeu Hong berseru, sekuat tenaga ia mengayun tubuh, seperti menayunan saja, dengan beberapa kali ayunan Yeu Hong dapat berdiri dan segera menggulung talinya, akhirnya BWE Hong berhasil dikreknya ke atas. Waktu Yeu Hong memeriksa keadaan leng BWE Hong, ia lihat punda dan punggung BWE Hong luka lecet terbakar, daging merah berdarah. Ketika Leng BWE Hong berpaling, mendadak para lama itu menjerit. Kiranya muka Leng BWE Hong yang memang sangat jelek karena codet bekas luka, kini terbakar lagi oleh api belerang anak panah, seketika mukanya menjadi hangus bengkak, wajahnya menjadi semakin jelek. Ah, tak apa, memang aku sudah jelek, kata BWE Hong. Bagaimana dengan lukamu tanya Yeu Hong? khawatir. Tak apa-apa, hanya lecet luar saja, sahut BWE Hong. Menahan sakit sembari mengeluarkan kotak kecil hasil rampasannya tadi dari Chiaulem, lalu ia serahkan kepada salah seorang lama dan berkata pula, berkelahi hingga semalaman, beruntung masih dapat merebut kembali barangmu ini. Karena itu, beramai-ramai para lama mengucapkan terima kasih. Tetapi waktu lama yang menjadi pemimpin mereka membuka kotak dan memeriksa, ia lihat di dalam kotak itu terdapat beberapa butir benda bersinar mengkilap bagaikan. Mutiara. Setelah diperiksa dan diteliti lagi, mendadak lama itu berteriak, celaka siklici kita telah ditukar mereka. Tentu saja Leng BWE Hong terkejut, lalu tanyanya cepat, apa katamu? Ini bukan siklici? Ya, ini hanya mutiara biasa, siklici tulen tidak sebening dan mengkilap seperti ini, sahut lama itu. Kiranya Tio Tianbong itu sangat licin dan banyak tipu dayanya, pada waktu Gose Mkui menyerahkan barang suci itu kepada para lama, siklici itu dapat dilihatnya pula, lalu secara diam-diam ia telah membuat kotak palsu yang coraknya sama dan di dalamnya berisikan mutiara. Tindakan itu ia persiapkan sebenarnya untuk berjaga-jaga bila sampai terjadi apa-apa di jalan agar dapat mengelabui musuh dengan barang tiruan itu. Tapi setelah didengarnya cerita Tio Tianbong tentang akan memerontaknya Gose Mkui, segera timbul pikirannya yang baru yakni membawa sendiri siklici itu kepada Kaisar Honghai. Siapa tahu kemudian ia keburu dikejar Leng BWE Hong, segera ia mengeluarkan akal bulusnya untuk mengelabui lawan dengan melemparkan kotak siklici tiruan itu pada Tio Tianbong, untuk mengalihkan perhatian Leng BWE Hong atas dirinya. Begitulah, maka sesudah mendengar kena tertipu, seketika Leng BWE Hong menjadi bungkam. Keparat, kalau ketemu aku lagi, pasti aku beset kulitnya, demikian katanya dalam hati dengan gemas. Lalu ia pun minta maaf atas hilafnya itu. Tetapi para lama itu masih mengaturkan terima kasih berulang-ulang, mereka menghibur Leng BWE Hong agar jangan memikirkan soal itu lagi dan menyatakan tak akan melupakan budi kebaikan orang yang telah membantu mereka dengan sepenuh tenaga. Habis itu, mereka buru-buru kembali ke Tibet untuk melaporkan kejadian itu, maka mereka mohon diri berangkat dulu sebelum subuh tiba. Kemudian Lao Ye U Hang dan Hon Cipang memayang Leng BWE Hong yang terluka ke dalam gua lagi. Dan setelah direbahkan, mulai merintihlah Leng BWE Hong kesakitan oleh luka terbakar itu. Kenapa kau tanya Ye U Hang dan lekas mendekatinya? Bawalah buntalanku ke sini, pinta BWE Hong. Lalu dari buntalannya BWE Hong mengeluarkan dua butir pil berwarna hijau dan diminumnya. Sudahlah, tak apa-apa lagi, katanya kemudian. Panah berapi itu terbuat dari belerang dan racun api menyerang ke dalam badan, maka rasanya agak pegal, tetapi pil yang terbuat dari teratai salju dari Tian San justru paling mustajap untuk menyembuhkan serangan racun api. Namun begitu Ye U Hang masih khawatir, ia lihat muka BWE Hong keluar bintik-bintik merah karena terbakar, maka dikeluarkannya obat salep untuk luka itu, tetapi dengan cepat BWE Hong memalingkan muka, tampaknya ia tak mau dan malu. Jangan bergerak, kita orang Kang O, kenapa harus berlaku sungkan segala ujar Lao Ye U Hang sambil terus memoles obat tetapi sejenak kemudian, mendadak tangannya gemetaran hingga botol obatnya jatuh ke lantai. Kau tentu sudah lelah, biar aku menggantikanmu memoles dia, selahon cipang dari sebelahnya. Ye U Hang masih terdiam, sebaliknya Leng BWE Hong malah berkata, sudahlah tak usah, biarkan saja. Lama sekali Ye U Hang terpaku seperti patung, hanya sorot matanya yang tajam terus menatap Leng BWE Hong. Daulu wajahmu pasti tidak semacam ini, kata Ye U Hang kemudian. Sudah tentu tidak, sahut BWE Hong sembelari tertawa, sambungnya lagi, mukaku sudah ada luka golok, kini ditambah terbakar api, muka yang memang jelek tentu saja tambah jelek. Tidak kata Ye U Hang tiba-tiba sambil menggeleng kepala. Sekali ini aku dapat melihat dengan jelas daulu kau pasti sangat cakep bahkan mirip benar dengan kawanku di Heng Chiu itu. Sekonyong-konyong cipang menjengek demi mendengar kata-kata itu. Sebaliknya BWE Hong malah bergelak tertawa. Tetapi selamanya aku tak pernah pergi ke Heng Chiu, kata BWE Hong tetap tertawa untuk menutupi derita perasaannya. Sudah tentu lho Ye U Hang tak mau percaya, ia setengah sangsi. Waktu ia berpaling diketahuinya cipang sedang memandang padanya dengan sinar metu, tajam, sikapnya seperti kurang senang. Maka sadarlah Ye U Hang, ia ingat kalau Leng BWE Hong bukan kawannya yang dia maksudkan, dan ia berkata tentang bagus dan jeleknya seorang lelaki, hal ini sebenarnya bisa menurunkan derajat seorang Cong To Chu suatu perkumpulan besar dan juga akan dipandang hina oleh Hon Cipang. Maka lekas ia kembali berkata, Ah, aku hanya heran karena ilmu silatmu yang begini tinggi, tetapi kenapa bisa mendapat luka di muka begini? Lukaku ini ku dapat ketika aku baru saja datang di Sien Kiang, di sana aku lantas bertemu musuh besar Njo Hun Cong. Njo Tai Hiap. Karena dilihatnya aku membawa anak perempuan, orang itu lantas menggoreskan goloknya di mukaku, kalau tidak kebetulan datang seorang penolong, mungkin jiwaku sudah tewas juga, kata Leng BWE Hong. Ada sangkut paut apakah antara kau dengan musuh Njo Tai Hiap? Tanya Ye U Hang. Dan kenapa kau membawa seorang anak perempuan jauh-jauh pergi ke Sien Kiang? Berapa besar anak perempuan itu sambung Ye U Hang pula menegas. Dan karena pertanyaan ini, seketika Leng BWE Hong sadar bahwa telah kelepasan mulut. Maka cepat ia menjawab, mengenai ini biar kelaku ceritakan lagi. Tentang anak perempuan itu tak kala itu baru berumur dua bulan. Hanya berumur dua bulan. Nah, lau tocu, kau kau tentu tak perlu merecoki dia lagi bukan selahan Cipang. Sebenarnya ia hendak menyindir dengan kata-kata kau tak perlu khawatir lagi, cuma saja ia urung bicara, sebab ia khawatir menyinggung perasaan Ye U Hang dan membuatnya marah. Walaupun begitu, sekejap lau Ye U Hang melotot padanya dengan rasa kurang senang, dan ia pun merasa aneh dengan sikap Hon Cipang yang lain daripada biasanya ini. Besok paginya, luka BWE Hong sudah agak baikan dan sudah dapat berjalan. Ye U Hang tetap merawat dengan penuh perhatian, sebaliknya Cipang sepanjang hari jarang berbicara dan tertawa. Hari ketiga, waktu Ye U Hang bangun pagi ia tidak mendapatkan Cipang lagi, hanya dilihatnya di atas tanah ada beberapa goresan seperti tulisan yang sengaja ditulis dengan tangan dan kurang baik. Beberapa baris tulisan itu ternyata berbunyi, Aku adalah seorang kasar dan tak kenal aturan. Walau kawan lama, tetapi kalah dengan kenalan baru. Urusan Tianti HWEA Datu Aci yang mengatur dan dibantu Leng Eng Hyong, tentu segalanya akan dapat diatur dengan baik, hasilnya pasti gelang-gelang. Selamat tinggal dan mudah-mudahan dapat sukses. Dari aku yang kasar, Han Cipang seketika Ye U Hang terdiam setelah membaca tulisan itu. Sebenarnya ia adalah laki-laki yang jujur, cuma sayang salah pahamnya terlalu mendalam dan dipendam, demikian ujar Leng BWE Hong. Hakikatnya kenalan baru seperti aku ini sekali-kali tiada maksud hendak merenggangkan hubungan antara kawan lama. Ya, pikirannya terlalu sempit, kata Ye U Hang menghela nafas, sambungnya, aku hanya khawatir kepergiannya seorang diri ini mungkin akan mengalami kesukaran di jalan. Karena tak tahu kejurusan mana Cipang pergi, dan pula Leng BWE Hong baru semibuh dari lukanya, maka mereka pun tak mencarinya lagi. Tentang Han Cipang, setelah hari itu ia mendapat pelototan matu dari Lao Ye U Hang, malamnya semalam suntuk ia tak dapat pulas, makin dipikir semakin pahit rasanya. Mula-mula ia merasa penasaran dan dendam pada Lao Ye U Hang yang baru saja mendapatkan kenalan baru dan lantas dingin pada kawan lama, tetapi setelah berpikir lagi dirinya hanya seorang kasar, soal ilmu silat jauh bukan tandingan Leng BWE Hong, mana bisa setimpal berjodoh dengan si dia. Karena pikiran ini, diam-diam ia berkata dalam hati, ya, buat apa aku harus menjadi batu penghambat di tengah mereka? Dalam keadaan remang-remang, Cipang tak tahu kemana ia harus pergi, ia hanya berjalan terus tanpa tujuan di lereng pegunungan itu. Pengah ia melanjutkan perjalanan dalam suasana pagi yang sejuk, tiba-tiba didengarnya ada suara rusak mengembik, waktu ia memandang, terlihat di tempat jauh sana ada seekor rusak kecil sedang minum air di selokan pegunungan, habis minum kembali rusak itu mengembik lagi, Cipang berpikir tentu rusak ini terpencar dari induknya, maka minum air sendiri dan mengembik mencari seng induk, sungguh harus dikasihani. Dan karena ia sendiri juga sedang risau hati, maka pelahan-lahannya mendekati binatang kecil itu dan berkata, Oh, rusak kecil, aku pun sebatang kera, kalau kau suka marilah kita berkawan. Tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba didengarnya pula suara menggereng yang keras, tahu-tahu dari semak alang-alang yang lebat sana telah melompat keluar seekor harimau tutul dan rusak kecil itu terus diterkamnya. Kurang ajar, rusak kecil itu begitu kasihan, tetapi kau masih hendak menerkamnya, demikian Cipang membatin dengan gusar. Maka dengan cepat ia pun memburu maju, beruntun ia memelidikan dahulu beberapa anak panah dan dengan tepat mengenai sasarannya, cuma sayang karena jaraknya agak jauh, sedang kulit macan tutul itu cukup tebal, maka raja. Hutan itu hanya menggereng kesakitan, namun masih belum terguling dan rusak kecil yang sementara itu sudah kena digegit kaki belakangnya masih sempat melarikan diri, tentu saja macan tutul mengejar dengan kencang tak mau melepaskan mangsanya. Cipang yang memang lagi masgul, menjadi tambah gusar seakan-akan hendak melampiaskan rasa dongkolnya atas macan tutul itu, maka dengan cepat ia pun memburu dari belakang dengan menggunakan ginkang atau ilmu meringankan tubuh. Setelah kejar-mengejar, dalam gugupnya akhirnya rusak itu telah masuk ke dalam sebuah goa kecil disusul pula oleh macan tutul itu. Sementara itu Hon Cipang juga sudah dekat di belakang macan itu, cepat ia memelidikan sebuah anak panah pula hingga dengan tepat kena lubang pantat binatang buas itu. Saking sakitnya, macan itu menggereng keras dan terguling, sebelum sempat bangun kembali, cepat sekali Hon Cipang sudah melompat maju terus mencekik leher macan itu dan dipuntir sekuatnya, maka tanpa ampun lagi tulang leher raja hutan itu kena dipuntir patah. Hektometer, apakah kau masih berani menerkam rusak kecil itu jengek Cipang dengan bangga atas kemenangannya itu? Kemudian bangkai macan tutul itu ditendangnya masuk ke dalam goa, ia sendiri pun masuk ke dalam pelahan-lahan, ia mendengar suara rusak kecil tadi mengambil ke lagi dengan ngerinya, seketika hatinya tergerak. Ketika ia mendekati rusak kecil itu, mendadak didengarnya ada suara orang membentak dari dalam, siapa kau? Waktu Cipang menegasi, ia lihat rusak kecil tadi telah ditangkap orang dan tanduknya yang masih muda dan kecil itu hendak dipotong. Dan demi nampak masuknya Cipang, tiba-tiba orang itu melompat bangun di barengi sambitan sebuah huicu atau pisau terbang. Dengan cepat Cipang berkelit, ketika ia mengamati lagi, ternyata orang ini bukan lain adalah Tio Tian Bong adanya. Kiranya sesudah Tian Bong kena dilukai oleh timpukan pedang Bwe Hang hingga banyak mengeluarkan darah, lalu ia bersembunyi di dalam goa ini untuk merawat lukanya. Cipang menjadi gusar bila teringat kekejian Tian Bong yang hampir menewaskan Leng Bwe Hang, tanpa pikir lagi golok Cikim Tu dicabut keluar, kontan ia balas menyerang orang dengan sekali tusukan, di lain pihak Tian Bong mengeluarkan senjata ruyungnya dan menyerang pula, namun Cipang terlebih tangkas, ia bisa melompat ke sana kemari untuk melancarkan berbagai tipu serangan, karena itu Tian Bong mulai kewalahan, gerak-geriknya tampaknya juga susah karena lukanya, akhirnya ia hanya sanggup menangkis saja. Dan selagi Cipang mulai berada di atas angin, tahu-tahu Tian Bong membentak, tubuhnya mendoyong ke belakang hingga golok Cipang kena terbelit oleh ruyungnya dan terbetot lepas dari tangan, berbareng itu Tian Bong terus memutar balik lagi ruyungnya dan dada Hon Cipang dengan tepat kena dipukul, maka tergulinglah Hon Cipang dan tak bergerak lagi. Tentu saja Tian Bong amat girang, cepat ia ingin menambahi lagi sabetan ruyungnya, maka diburuhnya Cipang yang sudah roboh itu. Siapa duga ketika sudah dekat, tiba-tiba Cipang menggertak, bagaikan hujan pilihanci atau pelor besi, senjata rahasianya yang ampuh itu telah dihamburkan hingga kepala dan muka Tian Bong terkena beberapa peluru. Lekas Tian Bong melompat ke samping, tetapi mendadak ia menjadi lemas, ternyata lukannya telah kambuh kembali hingga mengeluarkan darah. Waktu Cipang melompat bangun, ia lihat Tian Bong jatuh terduduk, ruyungnya tergeletak di samping, ia menjadi haran. Sekalipun Cipang orang kasar, tetapi kadang ia bisa berlaku jerdik juga, maka sebelum mendekati orang, kembali ia hantam lawannya dulu dengan beberapa pilihanci lagi. Hektometer, kau juga bisa licik, teriak Tian Bong gusar. Kini ia sudah siap sedia, dengan senjata rahasia yang ia tangkap dengan kedua tangan kontan ia sambitkan kembali ke arah Cipang. Dengan sendirinya Cipang kerepotan, ia melompat sini dan bertelit ke sana, tetapi dalam hal melepas Mgi agaknya Tian Bong masih lebih unggul, maka terkenalah Cipang pada lengan kanannya oleh sebutir peluru besi itu. Namun demikian, Cipang malah tertawa terbahak-bahak. Kalau tadi merasa sakit oleh sabetan ruyung orang, tetapi kini pilihanci itu dianggapnya seperti sambitan anak-anak, sedikit pun tidak merasa sakit. Maka ia tahu bahwa tenaga Tian Bong sudah habis, tanpa khawatir lagi ia menubruk orang terus dihantamnya, tetapi Tian Bong pun balas menyikut dan mengebuk, maka kedua orang itu lantas saling bergumur dan saling hantam. Kalau dibandingkan ilmu silatnya, Tian Bong sedikit di bawah Coh Chiaulem dan tentu masih di atas Houn Cipang, cuma kini ia terluka parah hingga tak bisa menahan tenaga Cipang yang besar bagai kebau, maka setelah bergumur ke sana kemari, akhirnya ia kena ditindih oleh Cipang di bawah. Namun ia tidak terima mentah-mentah, ia berusaha menyerang musuh sebisanya, maka mendadak punda orang ia gigit sekuatnya hingga Cipang menjerit kesakitan. Berbareng itu sebelah tangannya berhasil memegang pergelangan tangan kiri Cipang dan menggunakan kimna jilhoat atau ilmu memegang dan menawan, ia tekuk dan puntir tangan orang sekuatnya. Memang Cipang sudah kesakitan digigit, kini menjadi lebih sakit karena tangannya dipuntir, dengan sendirinya tangan kanannya menjadi kendor, dan kesempatan itu digunakan Tian Bong untuk menangkap sekalian memencek turat nadinya dengan kuat. Cipang tak bisa berkutik karena kedua tangannya sudah kena dicekal orang, hanya tubuhnya yang masih menindih di atas badan lawan, tiba-tiba ia balas menggigit tenggorokan lawa airnya sekuat tenaga dengan mata meram, keadaan itu. Entah sudah berlangsung berapa lama, akhirnya ia merasa bau wanyir darah menyembur ke mulutnya dan terasa memuakan. Dan waktu Cipang memuntahkan darah itu, ia lihat leher Tian Bong sudah berlubang besar. Darah mancur bagai air leding saja, hanya kedua tangannya masih terus memegang rat pada Cipang. Menghadapi keadaan di depan mati ini, mau tak mau Cipang merasa ngeri juga sekalipun ia sudah banyak mengalami pertarungan besar. Lekas ia melepaskan tangan dari pegangan Tian Bong dan bermaksud meninggalkan goa ini, tetapi baru beberapa tindak, ia merasakan kaki dan tangannya lemas dan pegal, ia tak tahan lagi, terpaksa ia rebah kembali untuk mengasuh. Sementara itu Rusa kecil yang luka digigit macan tutul tadi agaknya tahu kalau Cipang adalah sahabatnya, maka dengan pelahan ia mendekati orang. Dalam keadaan sadar tak sadar, Cipang merasa Rusa itu menggosok-gosok pelahan di atas dadanya, ia menjadi sadar kembali, dan dengan pelahan ia mengelusur Rusa itu sambil berkata, Oh, Rusa, macan itu sudah mati, orang jahat pun sudah binasa, kini kau tak perlu takut lagi. Sewaktu berkata, terasa olehnya ada semacam cairan yang manis dan berminyak mengalir ke mulutnya terus masuk tenggorokannya. Tidak lama kemudian, tubuhnya terasa timbul hawa hangat, ia merasa lebih segar daripada tadi. Kiranya barang cair tadi adalah darah Rusa dari lukanya yang tergigit macan serta yang diiris golok Tio Tian Bong itu. Darah Rusa bagus untuk obat penguat tenaga, maka beruntunglah Cipang yang sudah kehabisan tenaga itu, Rusa kecil itu dapat meneteskan darah seakan-akan sengaja membalas budi. Sesudah Hon Cipang sadar, ia lihat di dekat mayat Tio Tian Bong penuh banjir darah dan di antara ceceran darah itu terdapat sebuah kotak kecil. Seketika pikiran Cipang tergerak, dengan cepat ia mengambil kotak itu dan sesudah dibersihkan, segera ia buka dan memeriksa isinya, ia lihat di dalam kotak itu terdapat beberapa butir benda semacam mutiara, hanya warnanya tidak sebening dan mengkilap seperti mutiara, di pinggir kotak itu penuh tertulis huruf-huruf aneh yang tak dikenal, yakni huruf Hindu kuno. Meskipun Cipang tak paham tulisan itu, tetapi ia pun tahu pasti itu siklici adanya, keruan saja ia sangat girang, lekas ia tutup kembali kotak itu dan dimasukkan ke dalam buntalannya. Karena banyak bergerak itu, Cipang merasa matanya berkunang-kunang lagi, maka taulah dia keadaannya belum mengizinkan untuk berjalan. Waktu ia merabah rusa kecil di sampingnya, ternyata binatang kecil itu sudah tak berfernyawa lagi, rupanya mati karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Tiba-tiba Cipang merasa sangat kesepian, ia merasa sebatang kera, hatinya hampa dan pikirannya kesal, lama-kelamaan dalam keadaan angin semilir, akhirnya ia pun rebah kembali dan teridur. Waktu ia melihat sinar seng surya sudah menembus masuk, tatkala itu sudah siang hari kedua. Ia mencoba berdiri, terasa tangannya masih belum cukup kuat, perutnya pun keruyukan terasa lapar, cuma semangatnya sudah bertambah segar daripada kemarin. Ia pikir bila sekarang ia keluar sedang tenaga belum pulih, jika di luar bertemu musuh lagi, tentu dirinya bisa celaka, maka terpaksa ia mengasuh beberapa hari lagi di dalam goa ini, tetapi kemana harus mencari makanan? Padahal rangsum kering yang di bawahnya tinggal sedikit, sedang ia tak tega makan daging rusa kecil itu. Selagi bingung, tiba-tiba Cipang seperti mendapatkan sesuatu. Ha, kenapa aku melupakan macan tutul itu, dimanakah sekarang? Ia berseru kegirangan ketika teringat bangkai macan tutul yang dibinasakan kemarin dan dilempar masuk ke goa ini. Segera Cipang mendapatkannya dan diseretnya bangkai macan itu, ia menyalakan api lalu daging macan itu dipotong terus dipanggang dan dimakannya. Sinar api unggun yang ia nyalakan itu dapat menerangi seluruh goa dengan jelas, Waktu Cipang mendongak memandang sekelilingnya, terlihat pada dinding batu goa itu banyak terukir lukisan manusia dengan bermacam gaya, ada yang diukir duduk sambil merangkap kedua tangan sedang menunduk, ada yang sedang menggosok telapak tangan dan yang bergaya menubruk bagai karimau, ada pula yang mencengkeram bagai garuda, di samping itu ada lagi yang membawa senjata dengan gaya membacok dan menusuk. Gaya-gaya lukisan itu sangat aneh. Hanya umurnya mungkin sudah terlalu tua, maka banyak ukiran yang sudah hampir tak terlihat, bahkan ada yang lenyap sama sekali tinggal bekasnya saja. Dalam isengnya Cipang coba mengitari dinding goa itu dan menghitung ukiran itu, ia mendapatkan ukiran yang masih terang dan dapat dikenali 36 buah, sedang yang sudah rata dan remang-remang ada 72 buah. Di antara 36 gambar yang masih terang itu ada 6 buah yang berwujud sedang bersemedi, 3 di antaranya bergaya duduk bersila dengan tangan lurus ke bawah menghadap ke depan seperti tiada perbedaan, sedang 3 lainnya ada sedikit perbedaan, ada yang duduk miring, ada yang merangkap tangannya di dada dan ada lagi yang membungkuk hendak bangkit. Setelah makan daging macan itu, tenaga Cipang sudah tambah kuat, maka dalam isengnya ia coba menirukan gaya yang dilihatnya menurut ukiran di dinding itu. Enam gambar pertama yang bergaya semedi itu tak bisa dipahaminya, maka Cipang mencoba memilih ukiran yang dapat dimengertinya. Mula-mula ia hanya menirukan beberapa gaya ciohoat saja, tetapi aneh, baru sebabak ia berlatih, ia merasa jalan darah dalam tubuhnya mengalir lancar hingga badan bertambah segar, semangat pun bertambah kuat. Makin berlatih makin bersemangat, dan karena kesehatannya memang belum pulih betul, maka ia mengambil keputusan tinggal beberapa hari lagi dalam goa dan menghafalkan ketiga puluh macam gaya serangan dengan tangan, golok dan pedang itu, ia berlatih dan mengulanginya, maka tidak sampai tiga hari, ia sudah hafal semua. Pagi hari keempat daging macan sudah termakan habis, kayu kering dalam goa pun sudah terbakar semua, ia mengumpulkan tenaga, dirasakan kini sudah pulih seluruhnya, ia menjadi girang, kemudian ia bebenah bantalannya untuk berangkat. Tetapi sebelum berjalan keluar, tiba-tiba terdengar dari luar ada suara langkah orang sedang mendatangi goa di mana ia berada, lekas ia bersembunyi di belakang arca. Sementara itu, orang yang datang sudah sampai di mulut goa, Han Cipang mendengar suara orang berkata, Hi, kenapa seperti bau mayat? Mendengar itu barulah Cipang ingat bahwa mayat Tio Tian Bong masih belum dipendam, ia sudah berdiam beberapa hari dalam goa, hidungnya sudah terbiasa dengan bau itu, hawa dalam goa pun dingin, maka ia tidak merasa. Orang itu datang dari luar, dengan sendirinya lantas tercium bau busuk itu. Tak lama kemudian, dua orang kelihatan masuk dengan membawa obor, dan sewaktu melihat mayat Tio Tian Bong, mereka berteriak kaget. Orang ini bukankah perwira bawahan Go Sam Kui yang dikatakan Cio Chiao Lem itu kata seorang di antara mereka. Menurut ceritanya, ilmu silat orang ini sangat tinggi, mungkinkah ia terbunuh oleh Leng Bwe Hong? Mendengar kata orang, diam-diam Han Cipang tersentak, pikirnya, Hektometer, agaknya kau hanya mengenal seorang Leng Bwe Hong saja. Dalam pada itu, kedua orang tadi tampaknya agak takut, mereka saling ragu tak berani menggeledah. Kalau orang lain masih tak apa, tetapi celakalah jika Leng Bwe Hong yang bersembunyi di dalam kata seorang lainnya. Han Cipang mendongkol, ia menggeram dan mendadak melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Bukan Leng Bwe Hong pun dapat juga memusnahkan kamu bentaknya tiba-tiba. Keruan kedua orang itu tersentak kaget, obornya dilemparkan ke depan. Dengan sebat Cipang berkelit, dan begitu kedua tangannya bergerak segera ia merangsak maju pula. Kiranya kedua orang ini adalah Kau Tau atau pelatih pasukan pengawal. Hari itu sesudah Chow Chiaulem kena dihajar dan buron, ia pergi mencari Tio Sing Pin, dan minta dikirim bawahannya yang terkuat mengejar lagi dari beberapa jurusan, dan sekitar pegunungan Hun Kang lebih mereka perhatikan, maka Kau Tau itu telah memergoki Han Cipang di dalam goa. Setelah Cipang menubruk maju, kedua Kau Tau itu dapat melihat jelas bahwa muka lawan tak terdapat codet bekas luka, mereka tahu tentu bukan Leng Bwe Hong, maka nyali mereka menjadi besar, segera mereka sambut serangan itu. Han Cipang pernah menjabat Chong Tocu atau ketua perkumpulan Tianti Hwe, ilmu silatnya sudah tentu tidak lemah, tipu serangan yang ia mainkan berasal dari suatu cabang tersendiri. Akan tetapi musuhnya lawan tangguh juga, malahan mereka mengeroyok dari kiri kanan, satu dengan kepalan dan yang lain dengan telapak tangan, mereka menyerang dengan kerjasama yang rapat. Karena itu, Han Cipang tak dapat merangsak maju malahan pelahan-lahan terdesak, terpaksa ia mundur sambil menjaga diri. Sampai pada suatu saat, musuh di sebelah kiri dengan kepalan menjotos ke muka Cipang, waktu Han Cipang menangkis, musuh di sebelah kanan pun menghantam. Pundak kirinya dengan keras, serangan kedua ini sangat berbahaya sekali. Dalam keadaan kepepet itulah dengan tiba-tiba dan tanpa terasa, Han Cipang mengeluarkan tipu pukulan dari ukiran di tembok goa yang baru ia pelajari. Ia bukannya mundur, tetapi terus mencekal kepala musuh di sebelah kiri, berbareng ditariknya dan dengan sekali gertakan, naik ia angkat musuh itu ke atas dan diayun cepat. Pada waktu itulah, musuh di sebelah kanan justru menyerang, ia kena disapu oleh ayunan Cipang ini, hingga terpaksa melompat pergi, tetapi dengan kecepatan luar biasa Cipang lantas melemparkan musuh yang ia cekal tadi, dan dengan tepat membentur musuh yang hendak lari itu, orang itu menjerit terus roboh, sedang musuh yang kena dilempar masih terus nyelonong, kepalanya menumbuk patung hingga pecah dan otaknya berantakan. Setelah serangannya berhasil, Cipang tak ayal lagi, dengan cepat ia maju, musuh yang roboh tadi, baru saja mau bangkit sudah kena dipukul terguling dan belum sempat berteriak sudah tamat riwayatnya. Hanya dalam 2-3 gebrakan sudah dapat mengalahkan musuh tangguh dengan tipu yang baru saja dipelajarinya itu, tentu saja Cipang girang bukan kepalang. Ia lihat patung yang tertumbuk itu hendak roboh, maka lekas ia menyanggah tapi matanya menjadi terliak, ternyata di bawah patung itu terlihat ada sebuah kitab, ia menjadi tertarik, diambilnya kitab itu, ia tiup bersih debunya dan membalik lembaran kitab, tulisan di dalamnya ternyata sangat aneh dan mirip sekali dengan tulisan di dalam kotak siklic yang tak dimengertinya itu. Sampai pada lembar terakhir, baru nampak ada 2 baris huruf Han, kedua huruf itu berbunyi, Tatmoyeikinkeng, ditinggalkan pada yang berjodoh. Di bawahnya ada pula beberapa baris huruf kecil berbunyi sebagai berikut, 108 gaya, tiap gaya. Menunjukkan keistimewaan, 9 gambar 6 patung, pertama adalah memupuk dasar. Dalam 1 huruf kecil pula yang terakhir adalah tanggal dan tahun zaman dinasti Tong. Setelah membaca itu, Han Cipang masih tidak paham, ia lihat kitab tua ini mungil dan menyenangkan, maka sekalian ia masukkan ke dalam buntalannya. Barulah beberapa tahun kemudian ia mengetahui, bahwa Tatmoyeikinkeng, Su adalah seorang padri berilmu tinggi pada zaman dinasti Lempak Tiau, dan terhitung salah seorang pencipta ilmu silat yang tersohor, lukisan 108 macam gaya di tembok itu adalah 108 juru sajaran asli Tatmokun Hoat yang tersohor dalam ilmu silat. Sayang Han Cipang hanya mempelajari 30 macam pukulan itu, sedang yang paling penting, 6 gambar bersemedi di depan yang mengutamakan memupuk dasar sama sekali tidak dipelajarinya, sehingga walaupun ia kini memperoleh penemuan aneh, tapi di belakang hari masih tetap banyak mendapat kesukaran. Dengan tindakan pelahan kemudian Cipang keluar dari goa, ia lihat seng surya terang-benderang, Bunga-bunga mekar semerbak menunjukkan keindahannya di lembah pegunungan itu Cipang telah beberapa hari bersembunyi dalam goa dan tidak nampak sinar matahari, di bawah langit nan biru dan di tengah bunga pegunungan yang indah, rasa hatinya menjadi lapang. Hatinya yang masgul selama beberapa hari kini bagai asap mulai buyar, ia berjalan terus sambil menikmati pemandangan pegunungan di sekitarnya. Tiba-tiba dilihatnya di antara tebing pegunungan itu, tiap jarak tertentu pasti ada ukiran pucuk panah yang diukir orang dengan golok, bahkan masih ada pula tanda dan isyarat lain yang aneh. La terheran-heran, mendadak terdengar suara ribut dan bentakan yang berkumandang dari atas bukit berbareng itu ada pula dibu dan batu beterbangan turun dari atas. Cipang tahu pasti ada beberapa orang sedang bertempur di atas sana, ia ingin mengetahui, maka segera ia merambat naik menggunakan akar rotan pegunungan di situ untuk naik ke atas. Sesampainya di atas, tampak olehnya ada empat jago pengawal kerajaan berbaju hitam sedang mengeroyok tiga orang lama, mereka bertempur dengan seru sekali. Demi melihat itu, Cipang terheran-heran. Di antara ketiga lama itu, ia mengenal salah seorang yang dulu bersama Tio Tianbong mengawal siklici itu. Lewat tak lama, Cipang melihat keempat pengawal itu makin lama makin kuat, ketiga lama itu dibuat kebuakan dan hanya dapat menangkis saja dan tak mampu balas menyerang. Cipang tidak tahan lagi, dengan sekali mengeram ia melolos goloknya dan menerjang maju membantu para lama. Lama yang mengenali Han Cipang kegirangan, ia memanggilnya. Selagi Cipang hendak memberi sahutan, dilihatnya dua pengawal keluar dari kalangan pertempuran dan menjegatnya. Kiranya siapa? Tak tahunya adalah Han Cong Tochoo demikian kata mereka dengan tertawa sinis. Kedua jago pengawal ini yang seorang memakai senjata. Boan Koan Pit dan yang lain menggunakan kugitu. Begitu mendekat mereka lantas menyerang dengan keji, Pit dipakai minotok, sedang kugitu, yakni semacam golok yang bergerigi seperti gergaji, lantas membacok. Sebenarnya Cipang bermaksud melayani mereka dengan ilmu pukulan yang baru dipelajari. Tetapi kemudian ia mengurungkan, ia tetap memakai kepandayan aslinya Pat Kwa Cikim Tsu Hoat untuk menempur mereka. Ia ingin mencoba ilmu golok aslinya dengan ilmu pukulan yang baru, bagaimana perbedaannya? Ia sudah siap, apabila terpaksa, baru ia mengeluarkan ilmu pukulannya yang baru. Ilmu golok Cipang seluruhnya ada 64 gerakan dan hasil ciptaan guru silap ternama, Tansulem, di zaman dinasti Beng. Kalau ilmu golok ini dimainkan secara cepat sungguh tidak kurang lihainya, tetapi ia menghadapi dua lawan dengan senjata aneh, lebih-lebih lawan yang memakai boan koan pit itu gerakannya gesit dan cepat, yang diarah selalu jalan darah yang berbahaya. Kalau satu lawan satu, dengan kepandayan Hon Cipang masih dapat memenangkannya, tetapi kini satu harus lawan dua, meskipun Cipang sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, barulah bisa sama kuat. Dan sesudah agak lama, Cipang mulai kewalahan, waktu ia melirik pihak sana, ia lihat meski sudah berkurang daya tekanan musuh, namun para lama itu masih belum bisa mengalahkan musuh mereka. Cipang menjadi nekat, ia tunggu waktu musuh yang menggunakan kugitu itu membacok, dengan cepat ia berkelit terus menubruk maju, ia ayun goloknya mengarah muka musuh yang bersenjatakan boan koan pit. Dalam kagetnya musuh ini lekas menarik senjata patlot bajanya hendak menangkis, di luar dugaan ilmu golok Cipang ternyata cepat dan aneh luar biasa, tahu-tahu ujung goloknya berputar balik dan sudah menerobos lewat di antara senjata musuh, maka tanpa ampun lagi pundak musuh itu tertusuk tembus. Tanpa melihat hasil serangannya itu, Cipang tidak pula membalik, ketika ia mendengar ada angin menyambar dari belakang, mendadak ia memutar ke samping dan goloknya ia ayun kembali, dengan cepat ia membacok. Musuh yang memakai golok bergerigi ini serangannya tak mengenai sasaran, sebaliknya ia telah kena dibacok, goloknya sampai terpental dan ketika Cipang memutar lagi goloknya sekali, maka terkurunglah tubuh orang itu menjadi dua. Melihat kawannya melayang jiwanya, musuh yang memakai boan koan pit yang terlukap pundaknya itu ketakutan setengah mati, ia merangkak bangun terus berlari pergi. Cipang tak mengejarnya, dengan golok masih terhunus ia pun menerjang ke dalam kalangan pertempuran untuk membantu ketiga lama. Tak kala itu pertempuran mereka sedang serunya, ketika mendadak di serbu Cipang, dalam kagetnya salah seorang pengawal itu tak sempat menangkis sehingga kena dibacok terguling. Seorang lagi terperanjat, ia menggunakan senjata tombak, maka cepat menangkis serangan Cipang yang diarahkan padanya. Tak terduga, mendadak Cipang malah melompat maju, ia tahan tombak orang dengan goloknya sambil melangkah ke samping, berbareng sebelah tangannya memegang pergelangan tangan orang dan segera dipuntir sekuatnya, keruan saja orang itu kesakitan hingga menjerit, dan karena urat nadinya dipencet Cipang, maka jago pengawal ini tak dapat berkutik lagi, ia diseret Cipang bagaikan menuntun kambing. Dalam sehari Cipang dapat mengalahkan enam jago pengawal, pukulan yang ia gunakan semuanya dari ilmu pukulan yang baru dipelajari dari ukiran di tembok goa itu, tiap pukulan yang ia keluarkan ternyata membawa hasil yang ajaib. Ia heran dan juga girang. Kau biasanya pintar menindas rakyat, kini biar tahu rasa juga, katanya sambil membekuk perwira tadi. Sambil berkata ia memencet dengan keras. Ampun, cuan teriak orang itu kesakitan. Kalau kau ingin hidup, itu pun tidak mudah, kau harus memberitahukan padaku, untuk urusan apa kamu datang ke sini, tanya Cipang. Kami mendapat perintah untuk mengikuti jejak Leng Bwe Hong, jawab orang itu. Dengan aku saja tak mampu menang, malah berani mengejar Leng Bwe Hong, kata Cipang. Kau loyacu, cuan besar, punya ilmu silat jauh lebih tinggi daripada Leng Bwe Hong sahut perwira itu memuji. Siapa perlu kau puji Cipang dengan lantang mendamprat? Walaupun dalam mulut ia mendamprat, tetapi dalam hati timbul juga semacam rasa senang, pikirnya, hektometer, baru kini kamu kenal siapa aku. Baiklah, karena kau sudah berterus terang, biarlah kuampuni jiwamu bentaknya kemudian sambil mendorong orang itu. Keruan saja perwira itu seperti mendapat lotere, dengan cepat ia berlari ngibrit tanpa menoleh lagi. Sementara itu ketiga lama itu mengaturkan terima kasih, lebih-lebih lama yang sudah mengenal Hon Cipang, ia merangkulnya dan mencium jidatnya. Sudahlah, sudah, bukankah kalian datang untuk mencari sikli citanya Cipang dengan tertawa kikuk karena tak biasa dengan kero menghormat tadi. Lama yang dikenalnya ini bernama Chong Tatuan Chin, ia menceritakan bahwa sesudah kehilangan sikli ci, sebelum kembali ke Tibet mereka bertemu dengan padi yang khusus datang hendak menyambut benda suci itu. Maka tiap hari mereka keluar mencari jejak Tian Bong. Walaupun mereka tahu Tian Bong sudah kabur jauh, tetapi mereka masih belum putus harapan. Lama itu baru ingin mencari di sekitar Hun Kang, tak terduga malah bertemu dengan para pengawal tadi. Keyakinan kalian dalam mencari benda suci itu sungguh hebat betul. Lihatlah ini kata Cipang kemudian dengan tertawa sambil mengeluarkan kotak cendana dan diperlihatkan kepada para lama itu. Hi, inilah sikli ci seru Chong Tatuan Chin kegirangan. Dengan segera ia bertekuk lutut dan menjurat terus diikuti dua lama yang lain. Cipang menjadi bingung tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ketiga lama itu bangkit dan masing-masing mengeluarkan sebuah handruk bersulam, dengan kedua tangan mereka mempersembahkan kehadapan Hun Cipang. Cipang tahu ini adalah suatu care penghormatan yang paling tinggi dalam adat kebiasaan lama yang disebut. Mempersembahkan hata, maka cepat ia berkata, Mana aku berani menerima. Sejak kini kau adalah tuan penolong kaum lama kami, harap kau dapat ikut kami ke Tibet, kata Chong Tatuan Chin mewakili lama yang lain. Semula Cipang masih menolak dengan merendah, tetapi sesudah ia berpikir lagi, kemudian dengan tersenyum ia terima juga ajakan orang. Dan dengan kepergiannya ke Tibet ini, baru beberapa tahun lagi ia bertemu kembali dengan Leng Bwe Hang dan Lao Ye Uhong. Sementara Hon Cipang bersama lama itu melintasi dataran tinggi menuju Tibet, maka Leng Bwe Hang bersama Lao Ye Uhong juga sedang berkelana di dataran tinggi daerah sekitar Hun Lem dan Kuchiyu. Dalam perjalanan selama belasan hari itu di antara mereka telah timbul perasaan yang sangat aneh. Lao Ye Uhong merasa sikap Leng Bwe Hang terhadap dirinya kadang seperti seorang sahabat dekat, tetapi kadang juga seperti orang yang asing sekali. Sepanjang jalan Bwe Hang bersikap sangat angkuh, tetapi dalam keangkuhan itu tanpa terasa nampak juga rasa simpatik dan semacam rasa kasih. Selama hidup Lao Ye Uhong belum pernah mendapat perlakuan sedingin itu, tetapi juga tidak pernah memperoleh perhatian orang yang begitu simpatik. Bercampurnya perasaan yang begitu ruwet dan bertentangan itu, dan juga begitu aneh, walaupun ia sudah lama berkelana di kangau dan terhitung pahlawan wanita yang sudah kenyang menghadapi segala ujian, tapi dalam jaringan perasaan yang begitu rupa, ia seperti laba-laba yang rela mengikat diri. Ia pernah menyangsikan Leng Bwe Hang adalah sahabatnya di waktu muda itu, akan tetapi bagaimana hal ini terjadi? Pada malam peristiwa itu terjadi, jelas dilihatnya baju dan sepatunya terapung di Citongkeng, boleh jadi mayatnya sudah terapung ke samudera raya dan berkawan dengan ikan. Besar. Lagi pula wajah Bwe Hang dan suaranya pun tak sama dengan bayangan yang masih terekam dalam hati sanubarinya. Hanya ada satu hal yang mirip dengan si dia, ialah kalau Leng Bwe Hang sedang memikirkan sesuatu, sama-sama mempunyai kebiasaan menekuk-nekuk jari tangannya. Bagaimanapun Lao Ye U Hang adalah seorang cong tocu, ia tak berani dengan terus terang mengutarakan kesangsiannya, ia hanya mengamati Leng Bwe Hang sepanjang perjalanan, ia mengharap darinya bisa memperoleh titik persamaan yang lebih banyak. Leng Bwe Hang pun seperti mengetahui dirinya diperhatikan, kadangkala ia memberi balasan dengan tersenyum tawar. Perjalanan belasan hari dengan perasaan kesal telah dapat dilalui. Hari itu mereka sampai di Hualing, jarak ke Kun Bing hanya tiga ratusan li saja. Hari itu pagi-pagi betul mereka sudah melanjutkan perjalanan lagi. Dengan kera kita berjalan, waktu maghrib nanti mungkin kita sudah bisa sampai di Kun Bing, seruleng Bwe Hang tertawa sambil menuding ke tempat jauh. Waktu itu, mereka sedang memasuki suatu lembah sunyi, cuaca mendung gelap, di atas lembah gunung itu tertutup halimun yang makin lama makin tebal, lambat laun udara menjadi gelap gulita, jalan di depan pun tak jelas lagi. Ini adalah halimun tebal dari gunung Oh Bong San, seruleng Bwe Hang. Biasanya disusul dengan gas racun, kita harus hati-hati. Mereka mengatur pemapasan dan maju merayap, tak lama kemudian sesampainya di atas, mereka terbeliak, di depan mereka terdapat sebuah telaga besar dikelilingi puncak gunung yang indah, keindahan telaga itu agaknya pembawaan alam, di atas telaga terdapat gumpalan awan putih yang terapung mengelilingi puncak gunung. Sekitar kaki gunung penuh dengan pepohonan yang hijau segar. Waktu itu, meskipun halimun di udara cukup tebal, tetapi air telaga di bawahnya begitu tenang dan nyaman. Ye Wu Hang mengeluarkan sebuah peta dan memeriksanya. Ini adalah telaga busian Oh, di sini hawa beracun agak tidak begitu kuat, lebih baik kita istirahat sebentar, nanti bila keadaan mengizinkan kita bisa lanjutkan kembali, kata Ye Wu Hang. Dalam pada itu, betul saja hawa beracun telah datang menyusul halimun tebal, meskipun di dekat telaga ada air yang dapat menolak hawa beracun itu, tetapi pernapasan mereka terasa sesak juga. Dan selagi mieka hendak berhenti mengasoh, tiba-tiba dari jauh angin silir membawa bau wangian, dan hawa beracun itu segera buyar oleh bau wangi itu. Mereka menjadi girang, mereka mendatangi tempat tersebut. Tidak lama kemudian mereka melihat ada segundukan api unggun, di sekitar api itu berkerungun banyak orang lelaki dan perempuan yang memakai ikat kepala. Leng Bwe Hang sudah banyak pengalaman, ia mengerti itu adalah orang suku bangsa Ye I sedang membakar semacam rumput wangi yang khusus tumbuh di Hun Lam untuk menghindari serangan hawa beracun. Boleh jadi di tepi telaga itu ada perkampungan, maka begitu ada halimun tebal disertai hawa beracun, penduduk di situ lantas berkumpul membakar rumput wangi untuk menolak hawa beracun. Cepat Leng Bwe Hang dan Lao Ye U Hang menghampiri ke sana, ia memberi salam kepada penduduk di situ dan dengan menuding udara serta gerakan tangan untuk memberi tanda maksud kedatangannya. Suku bangsa Ye I mempunyai adat sopan dan suka bersahabat, melihat kedatangan Bwe Hang berdua, mereka lantas mengerti maksud orang, maka segera ada yang memberi tempat, dan mempersilahkan mereka duduk. Sewaktu Leng Bwe Hang hendak duduk, sekilas dilihatnya di antara kelompok orang itu ada tercampur dua orang bangsa Han, dan dengan pandangan tajam sedang mengamati dirinya. Bwe Hang tergerak perasaannya, ia pura-pura menunjang-janggut dengan tangannya untuk menutupi bekas luka di mukanya dan menundukan kepala. Lewat tak lama, halimun makin tebal, orang suku Ye I itu menambah pula rumput wangi untuk dibakar lebih besar di api unggun itu. Dan pada waktu itu juga dari tepi telaga datang seorang dengan cepat. Melihat tindakannya yang gesit, Leng Bohong tahu pasti dia adalah jago silat, akan tetapi setelah dekat ternyata orang ini berdandan sebagai sastrawan yang sangat cakep, melihat umurnya tentu sekitar dua puluhan tahun. Orang itu ternyata paham bahasa Ye I, begitu datang lantas mengajak bicara dan bersendagurau dengan penduduk Ye I, agaknya ia mempunyai kenalan di sini. Sebentar kemudian, dari lembah sunyi sana kembali muncul beberapa orang tinggi besar dan berbaju kuning. Demi nampak mereka, Leng Bwe Hang berseru heran, ia senggolau Ye U Hang supaya berpaling kesebelah sini dan jangan berpapasan dengan orang itu. Orang ini ternyata amat sombong dan sewenang-wenang, begitu tiba tanpa bersalaman dengan penduduk di situ, lantas mendesak ke tengah dan dengan tepat duduk di samping dua orang Hong yang duluan tadi. Saat itu juga di antara halimun dan hawa beracun yang tebal itu, terdengar riuh burung yang ketakutan. Ada segerombolan burung menerobos halimun tebal terbang merendah mengitari gundukan api unggun. Mungkin karena tak tahan oleh hawa beracun itu, maka burung itu terbang rendah sekali. Ada beberapa orang suku Ye I dengan galah bambu menanti bila burung terbang rendah, tiba-tiba menghantam dengan galahnya, ada belasan burung yang segera kena dipukul jatuh. Akan tetapi sesudah beberapa kali, burung itu pun menjadi cerdik, untuk menghindari hawa beracun terpaksa. Burung itu terbang rendah tetapi mereka menyambar dengan cepat. Begitu melihat bayangan galah, segera mereka terbang pergi lagi, lama-lama orang suku Ye I itu menjadi kewalahan. Tiba-tiba dua orang Hong yang duluan tadi tertawa terkekeh-kekeh, mereka minta sebatang galah dari penduduk dan lantas berdiri, mereka mengayunkan galah dengan cepat, burung yang terbang rendah bila terbentur lantas jatuh ke bawah, hanya sekejap saja sudah banyak burung yang terpukul jatuh. Akhirnya burung-burung itu menjadi ketakutan dan ribut, mereka terbang tinggi hingga galah tak membenturnya. Tak terduga, orang berbaju kuning yang datang belakangan menyindir, seorang di antaranya menjemput sebutir batu dan lantas berdiri. Untuk apa begitu banyak membuang tenaga, lihat aku ini kata orang itu. Dengan kuat lalu ia meremas batu di tangannya, menyusul kedua tangan di ayun, terlihat batu kerikil beterbangan, burung di angkasa beruntun jatuh. Dua orang yang duluan lekas menarik kembali galah mereka dan dengan menghormat mereka menyapa. Orang berbaju kuning kembali menampakkan tawa dinginnya. Kim KHA, katanya kepada seorang di antara dua orang hon tadi, sambungnya, kau tidak mengenaliku lagi? Tetapi aku masih dapat mengenalimu, ku dengar kau sangat bahagia di tempat Ping Lemong Siang Cisin, dan sobat yang satu ini, tentunya juga orang kuat dari Ong Hu. Orang yang disebut Kim KHA itu memandangnya sejenak, kemudian katanya, Ciam Pua apakah betul KHA Utong Lok Sian Sing? Sepuluh tahun yang lalu seperti pernah bertemu di Liksia, Ciam Pua selama ini bernaung di mana? Mendengar orang berulang-ulang menyebut Ciam Pua padanya, lagak KHA Utong Lok sedikit menjadi halus, akan tetapi ia mendesak lagi. Kau datang dari tempat Sian Cisin, barang apa yang kau bawa untuk Go Siam Kui? Coba perlihatkan kepada ku tanyanya cepat. Muka Kim KHA berubah keras. Mengenai hal ini, maafkan Wampu tidak dapat menurut sahutnya. Geledah dia perintah KHA Utong Lok pada ketiga orang kawannya dengan tegas. Ketiga orang itu berbareng menubruk maju, tetapi Kim KHA sudah lebih dulu memukul orang yang paling depan. Orang itu berkelit ke samping, dengan cepat luar biasa Kim KHA segera menerobos keluar, tetapi ketiga orang tegap berbaju kuning itu mana mau membiarkannya, serem tak mereka mengepung. Kawan Kim KHA baru saja hendak turun tangan, tiba-tiba sudah tei totok oleh sambitan sebutir batu kerikil KHA Utong Lok, segera ia roboh tak berkutik. Dan karena keributan ini, penduduk YI lantas bubar menyingkir. Leng BWE Hang pun kini terpaksa ikut berdiri bangun. Justru waktu itu juga beberapa orang yang bertempur itu sudah dekat di sampingnya. Orang berbaju kuning itu ternyata sangat gagah, mereka mengepung dari tiga jurusan, kepalan mereka menyerang dengan cepat, Kim KHA berulang menggeser pergi, sambil menangkis ia menyingkir masuk di antara orang banyak, karena itu suku YI menjadi kacau dan berlari bubar, maka sekejap saja mereka sudah mendekati Leng BWE Hang yang masih berdiri di situ. Ketika seorang berbaju kuning itu menggertak, sebelah tangannya memotong dari samping, Kim KHA berjongkok untuk menghindari serangan itu, maka dengan cepat lewatlah pukulan itu di atas kepalanya, tetapi karena itu juga tubuh Leng BWE Hang yang kena terpukul. Sebenarnya Leng BWE Hang tidak ingin menampakkan diri, maka ia tadi hanya ikut orang banyak menyingkir saja, ia tidak ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang ahli silat. Kini mendadak kenap pukulan orang tegap itu, dengan sendirinya. Secara refleks ia mengeluarkan ilmunya yang tinggi untuk menghindari pukulan itu, sedikit tubuhnya bergerak, orang itu seperti memukul kapas, hingga tubuhnya mendadak mendoyong ke depan, Kim KHA yang mengambil kesempatan itu untuk menendang, maka orang itu segera tertendang pergi dua tombak lebih. KHA Utong Lok terkejut menyaksikan kejadian itu, cepat ia memburu ke hadapan Leng BWE Hang. Aha, ku kira siapa, tak taunya adalah kau kata KHA Utong Lok dengan suara aneh dan tertawa. Selamat bertemu, jawab Leng BWE Hang dengan lagak angkuh. Sambungnya kemudian, 16 tahun yang lalu aku telah menerima dua kali gorsan golokmu, beruntung saja tidak terbunuh mampus. Aku sedang mencarimu untuk membuat perhitungan baru, ternyata kau malahan hendak bikin perhitungan lama kata. Dalam pada itu Kim KHA sedang mengenali Leng BWE Hang juga, ia menjadi kaget, ia tahu Leng BWE Hang adalah pendekar yang malang melintang di Kongo dan selalu dibuat bahan cerita dalam dunia persilatan. Sebaliknya KHA Utong Lok juga dikenalnya sebagai jago terkemuka di kalangan Kango. Kedua orang inilah boleh dibuat main-main. KHA Utong Lok, tidak tertawa, urusan kita, nanti kita bicarakan, sekarang cukup kau tinggal diam dulu, soal itu nanti bisa dirundingkan. Nyata KHA Utong Lok yakin dirinya sanggup menandingi Leng BWE Hang, hanya kepandaian Law Ye U Hang yang belum diketahui, maka sengaja menggertakim KHA agar berlaku netral sementara dan membereskan BWE Hang dahulu. Seperti diketahui, KHA Utong Lok ini adalah susuk Tutok dan saudara seperguruan Nikulo yang tewas bersama Njo Hun Cong, baka pahlawan padang rumput. Di waktu mudanya KHA Utong Lok pernah dihajar Njo Hun Cong di Pegunungan Mahsar di mana ia bersama Seng Sute, Liu Segiam, hendak merebut peta wasiak dari Asta, seorang kazak, saudara angkat Hun Cong. Tong Lok adalah murid ketiga Hang Lui Kiam Che Chin Kun dari aliran Tiang Pek San, tetapi ilmu silatnya yang paling hebat di antara ketiga saudara seperguruannya. Sebenarnya ia adalah bangsa Boan, cuma memakai nama Hun untuk memancing jago silat lain supaya mengabdikan diri pada pemerintah. Boan Jing, di samping itu ia pun memata-mata gerak-gerik para pahlawan dunia persilatan. Setelah Nikulo tewas, Tong Lok tak tahu kalau Hun Cong juga tewas bersamanya, maka jauh-jauh ia sengaja datang ke Tian San hendak menuntut balas pada Njo Hun Cong, baik untuk kematian Su Hengnya itu maupun untuk sakit hati diri sendiri. Tak kala itu kebetulan Leng Bwe Hang baru datang ke Sing Kiang, ilmu silatnya masih randah, maka ia telah merasakan goresan golok Kha U Tong Lok pada mukanya hingga berwujud codat itu. Syukur Hwi Bing Sian Su keburu dating menolongnya, Hwi Bing memperlihatkan ilmunya dengan meremas batu menjadi bubuk hingga Kha U Tong Lok dibikin lari ketakutan. Kini kedatangannya ke Hun Lem bertujuan mengejar Leng Bwe Hang yang diketahui memasuki daerah ini dari laporan Chow Chiao Lem, sedang ketiga orang kawannya itu adalah siwi atau jago pengawal kelas 1 dari kerajaan. Memang penguberan mereka ini atas titah Kaisar Hong Hai yang kedar terhadap orang pandai seperti Leng Bwe Hang ini, di samping itu dua jago lainnya sudah dikirim lebih dulu langsung ke Kun Bing. Mula-mula Kha U Tong Lok hanya membawa seorang teman, tetapi sesampainya di pegunungan Hun Kang, di antara tebing yang curam itu dapat dilihatnya tulisan yang ditinggalkan Leng Bwe Hang untuk Han Cipang yang seorang diri itu. Maksud tulisan itu adalah meminta Cipang supaya terus ke barat agar dapat bersama-sama melaksanakan pergerakan. Pesan ini tak terbaca oleh Cipang, sebaliknya terbaca oleh Kha U Tong Lok. Tong Lok cukup cerdik, dari tulisan itu ia menduga orang pasti masuk ke daerah Hun Lem, maka cepat ia menyusulnya, di daerah perbatasan kebetulan mereka bertemu dengan dua jago yang dikirim duluan itu, lalu mereka berempat menempuh perjalanan bersama, dan tiba di tepi telah gabusian Oh karena rintangan halimun dan hawa beracun, secara kebetulan pula mereka pun menjumpai Leng Bwe Hang. Kini secara terang-terangan Kha U Tong Lok menantang Leng Bwe Hang, tentu saja Leng Bwe Hang menjadi besar, ia melolos pedang dan melangkah maju, tetapi mendadak ia berputar balik, ia cabut pedang di pinggang Lau Ye U Hang sedang pedang Yuliong Kiam yang dapat direbutnya dari Coh Ciaw Lem itu ia berikan kepada Ye U Hang. Ini, kau pakai pedang ini, katanya pada Ye U Hang. Lalu Ye U Hang heran, dan selagi hendak bertanya, Bwe Hang sudah melangkah maju lagi. Tak lama kemudian Ye U Hang baru mengerti, ia tahu Bwe Hang kuatir musuh terlalu kuat, maka pedang pusaka itu sengaja diberikan padanya untuk menjaga diri. Ia menjadi berterima kasih sekali, sambil memegangi pedang pusaka itu ia termangu di tempatnya, saking terharu matanya menjadi basah. Sementara itu Kha U Tong Lok sudah mulai bergerak, dia sekaligus memakai dua senjata yang berlainan, tangan kiri menggunakan golok dan tangan kanan memakai pedang, dalam sekejap saja ia menyerang beberapa kali dengan tipu yang aneh serta berbahaya. Sebenarnya kedua senjata Tong Lok itu biasa saja, tetapi sekaligus menggunakan dua macam senjata berbareng, inilah yang luar biasa dan sangat sulit dipelajari dalam ilmu silat. Tetapi Kha U Tong Lok bisa memainkan kedua senjatanya secara begitu bagus dan rapat, setiap perubahannya pun susah dirabah. Sekalipun Tian San Kiam Hoat atau ilmu pedang dari Tian San yang dimainkan Leng Bwe Hang sangat hebat. Tetapi pada belasan jurus permulaan ia kerepotan juga melayani rangsekan Tong Lok. Tetapi Leng Bwe Hang bukan sembelarangan orang, setelah belasan jurus lewat, ia pun dapat memahami gerak serangan Kha U Tong Lok. Mendadak permainan pedangnya berubah cepat, kemana pedangnya mengarah, tubuhnya pun berada di sana, ia balas merangsek dengan serangan yang baru dan aneh serta dilakukan berganti-ganti. Meski Hang Lui Tukiam atau ilmu permainan golok guntur dan pedang angin yang dilontarkan Kha U Tong Lok begitu hebat, tetapi ilmu pedang Leng Bwe Hang ternyata jauh lebih lihai dan susah dilawan. Makin lama pertarungan kedua orang ini semakin seru hingga untuk sementara orang lain susah menentukan siapa bakal unggul dan siapa asor. Lambat laun terlihat Kha U Tong Lok mulai berkeringat, sungguh tak pernah diduganya bahwa kiam hoat atau ilmu pedang Leng Bwe Hang bisa begitu hebat dan luar biasa. Dalam sibuknya itu, dilihatnya Loh Ye U Hang setindak demi setindak melangkah maju dengan penuh perhatian menyaksikan pertarungan itu. Sedang dirinya terang kewalahan, ia menjadi mendongkol melihat kawannya tidak lantas turun tangan. Hayo, kawan-kawan, kenapa tidak lekas menangkap penjahat perempuan itu segera ia membentak. Dan karena bentakan itu, dengan cepat ketiga jago pengawal tadi lantas mengembut maju. Ketiga pengawal ini masing-masing bernama Tio Gui, Pengkun Lim dan Hek Gah Bing. Tio Gui bersenjata golok perunggu, sedang Pengkun Lim menggunakan toya panjang dan Hek Gah Bing bersenjatakan sepasang cakram besi bertali, dan dia inilah yang paling lihai di antara mereka bertiga. Waktu mengembut maju, Pengkun Lim mengempelang paling dulu dengan toyanya, tak terduga tangkisan pedang Loh Ye U Hang telah membuat ujung toyanya terkutung sebagian. Ia menggunakan pedang mestika, teriaknya kaget. Hek Gah Bing tidak banyak bersuara, ketika tangannya terayun, sepasang cakram terbangnya telah dilontarkan dengan cepat. Dengan pedang Ye U Hang bermaksud memotong tali senjata lawan. Tetapi Hek Gah Bing ternyata cukup licin, baru saja Ye U Hang bergerak, tiba-tiba cakram menyambar ke bawah, dan ketika Ye U Hang hendak menebas ke bawah, cakram menyambar dari kanan dan kiri. Sepasang cakram besi itu ternyata dapat dimainkan begitu hidup dan lihai sekali. Untung Ye U Hang menggunakan pokiam hingga musuh tak berani terlalu mendesak, namun tidak urung ia kerepotan juga melayani keroyokan orang. Dan ketika melihat ada kesempatan, dengan cepat Pengkun Lim dan Tio Gui lantas merangsak maju. Sekali ini Pengkun Lim sudah berpengalaman, ia tidak menyerang sendiri lagi, tetapi bekerja sama dengan cakram besi kawannya dan berhati-hati supaya toyanya tidak terkurung lagi. Sebaliknya golok perunggu Tio Gui tebal dan berat. Namun gumpil juga bila terbentur pedang pusaka Ye U Lyong Kiam, tetapi untuk menabas kutung, Ye U Hang juga tak bisa. Dengan begitu Ye U Hang harus melawan tiga macam senjata, cakram besi selalu menyambar dari tempat jauh sedang golok dan Toya merangsak dari jarak dekat. Lama-kelamaan Ye U Hang merasa payah juga, syukur karena kedar terhadap pedang pusakannya, ketiga musuh tak berani terlalu gegabah. Tatkala itu Leng Bwe Hang sudah di atas angin, ia mendesak musuhnya selangkah demi selangkah, ia mendengar juga Ye U Hang sudah turun tangan. Ketika mendengar suara benturan senjata, segera ia pun tahu Ye U Hang sedang dikeroyok. Diam-diam Leng Bwe Hang mengeluh. Dalam seribu kerpotannya itu sekilas ia melirik ke sana, ia lihat Ye U Hang lagi memutar pedangnya dengan kencang, cuma keadaannya sudah payah sekali, tampaknya hanya bisa menangkis saja dan tak sanggup balas menyerang. Sungguh tidak kepalang rasa khawatirnya, ia menjadi gopoh dan berulang kali menyerang dengan tipu yang berbahaya. Dengan maksud supaya lekas dapat membereskan KHU Tong Lok agar dapat membantu Law Ye U Hang. Tetapi pertandingan antara ahli pedang sedikit pun tidak boleh terburu napsu, dan karena gugupnya ini, Bwe Hang telah memberi kesempatan kepada KHU Tong Lok untuk melontarkan serangan balasan dengan Hang Lui Kiam Hoat yang sangat lihai hingga Leng Bwe Hang berbalik kena dicecar. Karena itu, Bwe Hang sadar serangan cepat bukan kerok yang betul, lekas ia menenangkan diri dan memusatkan perhatian, sembari melayani musuh, pelahan ia bergeser mendekati Ye U Hang. Di samping sana makin lama Law Ye U Hang semakin payah, jidatnya mulai berkeringat, tangannya pedas dan panas, napasnya mulai memburu, setiap gerak geriknya selalu terkurung musuh hingga tak bisa bebas lagi. Pada saat yang menguatirkan tiba-tiba cekram besi Hek Gah Bing kembali mencengkeram dari atas, lekas Ye U Hang menangkis dengan gerak tipu KHU Liao Tian atau mengangkat obor menerangi langit, tetapi Toya Peng Kun Lim dengan cepat menyodok dari depan. Maka cepat Ye U Hang memutar kembali pedangnya menabas ke bawah. Agar Toyanya tidak terkutung, lekas Kun Lim menarik senjata dan melompat pergi, tempatnya segera digantikan oleh Tio Gui yang membacok dengan golok. Karena terpaksa, Ye U Hang menyampuk golok yang berat itu hingga metu golok itu gumpil, namun sebelum Ye U Hang sempat menarik kembali pedangnya, tahu-tahu cekram besi musuh yang lain sudah menyambar lagi dari atas, dan tampaknya ia tak mampu lagi menangkis serangan itu. Pada saat yang berbahaya itulah, tiba-tiba terdengar Hek Gah Bing bersuara heran, cekramnya sekonyong-konyong terpental pergi. Hektometer, macam orang gagah dari manakah ini, tidak berani terang-terangan, tetapi Main sembunyi membokong dari samping dampratnya dengan gusar. Belum habis perkataannya, ia mendengar ada suara seorang pemuda telah menyindir, hektometer, tiga orang laki-laki mengembut seorang wanita, dan ini macam orang gagah dari mana pula? Mengincar tempat datangnya suara, mendadak Hek Gah Bing menimpukan dua buah bor terbang. Pemuda itu kembali memperdengarkan tawa dinginnya, menyusul terdengar dua suara mencicip di angkasa, maka dua buah bor itu telah saling bentur. Tems jatuh ke tengah telaga. Sementara itu Law Yeh Hang dapat melihat jelas senjata rahasia yang digunakan pemuda itu coraknya seperti kupu-kupu, jika dilepaskan mengeluarkan suara. Bor pertama Hek Gah Bing telah kena dibentur oleh senjata rahasia itu dan tems mementur pula bor yang kedua. Law Yeh Hang mengenal itu adalah senjata rahasia Oh Tia Piau atau Piau Kupu-Kupu, ciptaan khusus keluarga Tong di Suquan. Diam-diam ia menjadi heran, pemuda ini masih muda belia, tapi sudah mahir menggunakan senjata rahasia yang berbentuk aneh itu. Hek Gah Bing menjagoi kalangan silat karena kedua senjatanya yang terkenal, yakni cekram terbang dan bor terbangnya, tetapi kini dengan mudah saja kena dipecundangi orang, ia menjadi gusar dan gugup. Ia mempunyai senjata bor itu adalah senjata yang paling berat di antara senjata rahasia lainnya, kini dapat dipukul jatuh oleh sebuah Oh Tia Piau yang kecil, maka kekuatan pemuda itu dapatlah dibayangkan. Walaupun gusar, ia tak berani semi-brono lagi, segera ia mainkan cekram terbangnya sedemikian MPA rapatnya, yang sebelah melindungi diri, sebelah lainnya menyerang musuh. Sebaliknya senjata pemuda itu pun aneh, sepasang liusing tui, bandul dengan tali baja, senjata ini kalau tak dipakai diikat di pinggang sebagai tali pinggang, bila dipakai dapat dilemparkan seperti bola terbang dan dapat dimainkan secara hidup. Kedua orang itu bertarung dari jarak lima tombak, cekram dan bandulan saling bentur di udara, empat tali bagaikan ular. Naga yang menari-nari, kadang terbang miring, kadang ditimpukan iurus, pemandangan ini sangat menakjubkan. Dan karena berkurang satu lawan yang paling kuat, semangat Lao Ye Uhang menjadi berkobar kembali, pedangnya menyambar secepat kilat, ia mendesak Tiogui dan Pengkun Lim dan tak lama kemudian Toya musuh kembali terkurung sebagian. Di lain pihak, Leng Bwe Hang yang menggempur KHU Tongok juga sudah sampai pada puncaknya, Bwe Hang tidak khawatir lagi melihat Lao Ye Uhang sudah terhindar dari bahaya, maka permainan pedangnya bertambah hebat. Sebaliknya Hang Lui Tukiam KHU Tongok meski lihai, tetapi serangannya selalu dapat diilakan oleh Bwe Hang, hingga akhirnya kedua senjatanya malah berhasil dikurung oleh pedang Bwe Hang. Sampai pada suatu saat yang menentukan, mendadak terdengar Bwe Hang menggertak, pedangnya membabat, tahu-tahu golok di tangan kiri KHU Tongok sudah terlepas dari cekalan, Leng Bwe Hang segera mengangkat pedangnya lagi dan menggores muka KHU Tongok, lalu ia menggores lagi ke kanan, maka kuping kiri KHU Tongok segera berpisah dengan tuannya. Nah, ini adalah pokok berikut rente dari golok pertama demikian bentak Leng Bwe Hang. Dengan menahan sakit KHU Tongok berjumpalitan beberapa tombak jauhnya, segera ia lari pergi terbirik-birit. Ingat, masih ada pokok berikut rente dari golok kedua bentak Leng Bwe Hang pula. Setelah itu ia tertawa terbahak-bahak namun ia tak mengejar. Dulu ia dilukai dua kali di mukanya oleh KHU Tongok, kini ia baru membalas sekali dengan memberi rente sebelah kupingnya, maka KHU Tongok masih ada utang sekali lagi. Di waktu KHU Tongok lari ngibrit, ia masih berteriak pada kawannya, angin kencang artinya keadaan berbahaya. Dalam keadaan begitu ia masih sempat memberi sekali sambip tanbatu pada pemuda yang menempur Hek Kah Bing dan memanggil, Hek Loji, lekas lari. Melihat KHU Tongok hanya memanggil Hek Kah Bing seorang saja, Leng Bwe Hang menjadi curiga dengan cepat ia bersiap mencegat. Betul saja Hek Kah Bing pura-pura melontarkan serangan dan kemudian angkat kaki hendak menit, akan tetapi dengan tepat ia sudah dihadang Leng Bwe Hang. Dalam bingungnya ia cepat mengayun tangan, dua cakram terbangnya telah menyerang Leng Bwe Hang. Namun Bwe Hang tidak berkelit, ia menanti setelah cakram itu sudah dekat di atas kepalanya, pedangnya diangkat naik hingga kena dililit oleh cakram itu, berbareng Leng Bwe Hang mendoyongkan tubuhnya ke belakang, maka tak tahan lagi Hek Kah Bing kena ditarik maju beberapa tindak ke depan. Sementara itu cakram kedua pun sudah menyambar dengan cepat, dengan memiringkan kepalanya, Leng Bwe Hang mengulur tangan mencekal ke atas, tali baja cakram itu segera kena ditangkapnya dan mendadak ia membentak, naik, tangan kirinya mengayun sekuatnya, sedang pedang di tangan kanan yang masih dililit tali cakram itu dihentakan ke samping, Hek Kah Bing tak pernah menduga akan kejadian ini, ia kena terangkat oleh cakramnya sendiri yang diayun Leng Bwe Hang itu. Meski tubuh Hek Kah Bing sudah terapung di udara namun ia tidak menjadi gugup, ia melepaskan tangan dan dengan sekali jumpalitan ia dapat turun dengan selamat di atas tanah, setelah itu kembali tiga buah bor disambitkan pada Leng Bwe Hang. Tat kala itu Bwe Hang masih memegangi cakram orang maka dipakainya sebagai senjata untuk menyampuk ketiga buah bor yang menyerang itu hingga kena disapu terpental ke angkasa dan terlempar jauh ke tengah telaga. Pada waktu Leng Bwe Hang menghajar Hek Kah Bing, Leng Bwe Hang yang seorang diri melawan Pengkun Lim dan Tiogui juga sudah berada di atas angin. Tiogui menggunakan goleknya pura-pura menyerang dari samping. Namun Iye Bwe Hang sudah mengetahui tipu musuh, ia sambut dengan tertawa dingin, ia biarkan musuh menerjang dekat, lalu dengan cepat ia barengi menyerang memotong pergelangan tangan musuh, Tiogui sudah telanjur mengulur tangan, dan ia hendak menghindari serangan itu, namun sudah terlambat, tangan kanannya dari bahu terbabat putus oleh Ye Uliong Kiam, ia menjerit ngeri, darah munkerat dan roboh. Melihat itu, Pengkun Lim segera hendak buron, tetapi dari depannya telah dipapak oleh sastrawan muda tadi, dua bandulannya sudah tiba di batok kepalanya dan segera menyusul kawannya ke akhirat. Di pihak lain Hekah Bing yang tadi sedang menimpuk Leng Bwe Hang dengan senjata rahasia bor, ia tahu serangannya tidak nanti kena sasaran, maka sambil menimpuk, segera ia pun angkat langkah seribu alias kabur. Dan karena Leng Bwe Hang harus menangkis serangan itu, maka Hekah Bing keburu berlari pergi berpuluh tombak jauhnya. Kalau terima tanpa memberi itu kurang hormat. Tiba-tiba Leng Bwe Hang berteriak. Menyusul sebuah benda hitam keemasan tahu-tahu sudah disambitkan secepat kilat. Mendengar adanya sambaran angin dari belakang, Hekah Bing tahu dirinya diserang, tanpa menoleh ia pun menimpukan sebuah bor lagi ke belakang dengan tujuan membentur jatuh senjata rahasia Bwe Hang. Tak diduganya tenaga senjata rahasia Bwe Hang yang hitam kecil seperti anak panah ternyata keras luar biasa, ketika kedua Mgi atau senjata rahasia saling bentur, Mgi Leng Bwe Hang yang kecil lembut telah ambles masuk ke dalam bornya dan terus membentur balik ke arah Hekah Bing. Sungguh tidak kepalan kaget Hekah Bing, ia hendak berkelit, namun tak keburu lagi, tahu-tahu bahunya sudah ditembus oleh bornya sendiri. Dalam pada itu cepat sekali Law Yew Hang sudah menyusul, sewaktu Hekah Bing hendak menyerang dengan bornya pula, tiba Law Yew Hang sudah membentak, lihat senjata. Menyusul sebuah benda bagai jala sudah mengurung di atas kepalanya hingga Hekah Bing tercengkeram oleh benda itu. Ketika Yew Hang menarik senjatanya, yaitu Kim Hun Tau yang istimewa itu, Hekah Bing terseret mendekat, segera Yew Lyong kiam ia angkat dan kepala Hekah Bing hendak dipenggalnya. Tahan dulu seruleng Bwe Hang sebelum Law Yew Hang mengayunkan tangan. Yew Hang heran dan ia melepaskan juga senjata Kim Hun Tau dari tubuh Hekah Bing. Bwe Hang menggelebdeh orang, dari baju Hekah Bing ia mendapatkan sepucuk surat yang disampulnya terdapat tulisan An Seciang Kun LP. Waktu Bwe Hang membuka surat itu dan membaca sekedarnya, ia tertawa dingin sambil menyimpan surat itu, lalu ia berseru, kini keparat ini dapat dibereskan. Habis itu ia mengangkat Hekah Bing terus dilempar jauh sekenanya, bagai layangan putus saja tubuh Hekah Bing melayang lewat di atas kepala penduduk Yei, kemudian terjebur ke telaga. Halimun mulai buyar, hawa beracun telah hilang, pertarungan sengit tadi sudah berakhir, lembah kembali sunyi dan di tepi telaga itu pun tenang kembali. Penduduk Yei sangat terpesona oleh pertarungan dasyat tadi, tetapi dengan tatapan matu yang agak curiga mereka memandangi beberapa orang yang tak dikenalnya itu. Tetapi pemuda tadi lantas mendekati mereka dan memberi penjelasan, bahwa orang yang terbunuh itu adalah orang jahat, supaya mereka jangan takut. Dalam pada itu, dengan agak gemetar Kim KHS sudah berdiri dan segera memberi hormat pada Leng Bwe Hang, Aku bukan komplotan mereka, kau orang tua menyaksikan sendiri tadi mereka hendak membinasakanku demikian. Ia berkata, Ya, aku tahu kau bukan kawan mereka, kau ini utusan Teng Lemong, bukan sahut Leng Bwe Hang dengan tertawa. Kim KHS mengangguk tanda membenarkan. Dan aku pun tahu kau adalah seekor kalong, sambung Leng Bwe Hang lagi dengan tertawa menyindir. Dengan kata kalong, ia maksudkan Kim KHS hidupnya suka gelap-gelapan dan mengikuti gelagat. Karena sindiran itu, muka Kim KHS menjadi merah karena malu. Kini aku ingin tahu barang apa yang kau bawa dari ong yatanya Bwe Hang dengan tertawa sembari mendekati. Kim KHS menyaksikan sendiri ilmu silat Leng Bwe Hang masih di atas KH U Tong Lok, ia mengerti, andai kata lari pun, tak mungkin lagi, maka ia menjadi ketakutan, mukanya pucat dan bibirnya biru, ia mundur terus. Dan pada saat itulah dari lembah gunung sana tiba-tiba berkumandang suara kelenengan di susul suara drapan kuda yang makin mendekat. Jangan urus dia dulu, dia bukan orang penting kata si pemuda tadi pada Leng Bwe Hang. Leng Bwe Hang tertawa, ia berpaling dan berkata, mengingatmu, baiklah aku tidak turun tangan dulu. Habis berkata begitu, ia terus mendekati pemuda itu hendak mengatakan sesuatu padanya, tapi belum sempat Leng Bwe Hang bersuara, pemuda itu telah menunjukkan sebuah bor padanya, karena tak paham maksud orang, Leng Bwe Hang tercengang dan mundur ke belakang. Ini adalah bor yang kupungut, kata pemuda itu dengan tertawa. Ternyata di pucuk bor itu masih terjepit sebuah benda mirip anak panah kecil, setelah pemuda itu mencabutnya, lalu diangsurkan pada Leng Bwe Hang. Ini senjata rahasiamu, katanya lagi, menyusul ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan kau beritahu namamu dulu, biar aku menerkanya. Berdasarkan senjata rahasiamu ini ku yakin kau adalah Tian San Sin Bong. Senjata rahasia yang Leng Bwe Hang gunakan adalah semacam duri tajam tumbuhan yang khusus tumbuh di Tian San, bentuknya begitu keras melebih baja. Pemuda itu pernah mendengar cerita dari gurunya, bahwa Hui Bing Sian Su pada 50 tahun yang lalu pernah menggunakan senjata rahasia semacam ini untuk melukai 18 buaya darat di daerah selatan. Melihat orang bisa mengenal asal-usulnya, diam-diam Bwe Hang terkejut, katanya dalam hati, orang ini masih begini muda, tetapi pengetahuannya ternyata sudah luas. Maka ia pun bertanya nama pemuda itu, tetapi orang ini hanya tertawa sembari berkata, tampaknya ada pasukan yang sedang mendatangi, mari kita tunggu, nanti kita masih bisa bercakap-cakap lebih lama lagi. Melihat orang tak mau berterus terang, Leng Bwe Hang pun tidak bertanya lebih jauh. Ketika mereka bicara, dari lembah gunung sana sudah muncul serombongan penunggang kuda, pemimpinnya memegang tiang bendera yang bertuliskan Ting Song Hu, tentara berkuda itu semuanya memakai kerudung muka, agaknya di tengah jalan mereka bertemu juga dengan halimun tebal itu, maka memakai kerudung untuk menghindari hawa beracun. Demi melihat kedatangan pasukan ini, Kim KHS menjadi girang, segera ia memanggil dan memapak pasukan yang datang ini. Utusan Ping Lemong menyembah pada Ping Song demikian seru Kim KHS miwari memberi hormat. Perwira di atas kuda itu memandang sekejap padanya, ia sedikit mengangguk, kemudian ia memberi perintah bahwa hanya untuk melayani Kim KHS, ia sendiri tidak berhenti, ia cambuk kudanya pula terus berlari menyusuri tepi telaga seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba ia melompat turun dari kudanya, terus menghampiri pemuda sastrawan tadi, dengan merendah ia memberi hormat dan berkata, Ping Song mengetahui paduka yang mulia hari ini bakal datang, maka sengaja memberi perintah untuk menyambut ke tempat yang 300 li jauhnya ini. Habis berkata, regu musik pasukan berkuda itu lantas membunyikan musik mereka sebagai tanda penghormatan. Leng Bwe Hang sangat terkejut demi mendengar percakapan mereka itu. Ah, jangan banyak pakai adat kata si pemuda tadi sambil tersenyum, sikapnya dingin saja. Sementara itu sudah ada yang membawakan seekor kuda putih dan berkata nada si pemuda. Silakan li kong cunai kuda. Pemuda sastrawan itu memandang sekejap pada Leng Bwe Hang dan Lao Ye U Hang, ia berkata pula pada perwira itu, bikin repot kalian saja harap pinjam dua ekor kuda lagi mereka adalah sahabatku. Ia berbicara dengan perwira itu, tetapi matanya terus menatap Bwe Hang, di antara sinar matanya mengandung maksud menunggu dan penuh kepercayaan. Leng Bwe Hang mengedipi dulu Ye U Hang sebagai tanda. Baik katanya kemudian tanpa ragu-ragu. Seorang perwira telah melayani mereka dengan baik dan memberi cambuk kuda, waktu hendak berangkat bahkan memberi hormat secara militer. Kim Khae berdua pun sudah diberi dua ekor kuda, tetapi pelayanan yang mereka dapat, jauh kalau dibandingkan Leng Bwe Hang, Kim Khae menjadi malu, dan tak habis mengerti. Pikirnya dalam hati, aku adalah utusan Ping Lemong, dan Ping Lemong dengan Go Sam Kui adalah sama-sama raja muda, malahan mereka berkepentingan dari kami, tapi tampaknya pasukan ini bukan datang menyambutku, tetapi, seperti khusus dikirim untuk menyambut pemuda sastrawan itu. Apakah mungkin kedudukan pemuda sastrawan ini bisa lebih tinggi daripadaku? Dan karena mendongkol dan kurang senang, maka sepanjang jalan ia membisu terus. Kuda mereka dilarikan dengan cepat, pada waktu maghrib mereka sudah sampai di Kunubing. Perwira itu membawa mereka mengasuh dalam istana Ping Song. Istana ini dibangun membelakangi gunung dan kelihatan bersusun, jalanan berliku-liku, pemandangan sangat indah. Chong Khaan atau Kepala Pelayan Istana menempatkan pemuda sastrawan bersama Leng Bwe Hang di suatu tempat, sedang Lao Ye Wu Hang disediakan pelayan wanita yang khusus melayaninya, sebaliknya Kim Khae ditempatkan pada suatu tempat lain. Pemuda sastrawan itu ternyata tak tertarik meski berada dalam istana semegah itu, sehabis makan minum dan membersihkan badan, ia segera pergi tidur. Sungguh pun Leng Bwe Hang adalah orang Kang Ngung Kawakan, ia tak dapat menerkasi apakah sebenarnya pemuda ini? Hari kedua dan ketiga para panglima Gose Mkui mengiringi mereka pesiar menikmati keindahan kota Kunbing. Sepanjang jalan pemuda sastrawan itu selalu abral dengan pendapatnya tentang siasat militer yang strategis di mana tempat yang diadat tangi dan dilihatnya. Tetapi memang begitu jitu dan hebat pendapatnya itu hingga para panglima Gose Mkui harus mengangguk-angguk sependapat. Sebaliknya diam-diam Bwe Hang merasa aneh mengapa pemuda ini menonjolkan diri. Ia tidak tahu bahwa pemuda itu ada tujuan tertentu datang ke Kunbing, ia justru sengaja menonjolkan diri akan kemahiran ilmu kemiliteran untuk mengejutkan Gose Mkui dan panglimanya. Malam hari ketiga, si pemuda sastrawan dan Leng Bwe Hang, Lau Ye U Hang serta Kim KHA diundang Gose Mkui pada suatu perjamuan besar yang khusus diadakan untuk mereka. Untuk menjaga segala kemungkinan, Leng Bwe Hang dan kawannya membawa senjata lengkap dan bawahan Gose Mkui tiada yang berani merintanginya. Perjamuan itu diadakan di ruang istana yang semerbak oleh asap kayu wangi, di bawah pendopo sana bersiap pasukan pengawal berseragam lengkap, sedang di meja perjamuan terdapat pula panglima dan orang kepercayaan Gose Mkui, malahan diiringi pula oleh nyanyian dan tari-tarian yang membuat suasana menjadi lebih semarak. Dengan angkuhnya pemuda sastrawan itu masuk ke ruang perjamuan itu, tetapi Gose Mkui tidak tampak di tempat, yang mewakili sementara adalah seorang panglima yang berperawakan gagah tegap. Orang ini adalah panglima Gose Mkui yang paling perkasa, namanya Potiau, demikian pemuda itu membisiki Leng Bwe Hang. Sementara itu para tetamu sudah datang, maka lekas Potiau menyambut dengan hormat dan menyilakan duduk. Lalu datanglah seorang untuk menuang arak bagi para tetamu. Dan danan orang ini tampak sebagai jago silat, Kero menuang arak juga aneh, tiap kali ia menuang ke cawan dan menaruh cawan itu ke atas meja, tahu-tahu cawan itu ambles hampir separoh ke dalam meja. Mari, silakan minum seru Potiau kemudian sesudah arak semua tamu dituang. Lalu ia mendahului mengangkat cawannya, ia menjepit dengan dua jari dan dengan ringan saja cawan yang ambles dalam meja itu sudah terlepas tanpa tercecer setetes pun. Dan araknya ia teguk habis sekaligus. Menyusul di liran si pemuda sastrawan itu, ia tersenyum melihat orang menunjukkan kepandayan luekangnya tadi, ia pun tidak mau kalah, malahan ia hanya menggunakan satu jari telunjuk saja terus mengait cawan arak yang setengah ambles itu, ketika ia putar sedikit. Tahu-tahu cawan itu telah melambung ke atas terus disambut mulurnya, isi cawan itu pun ia teguk sampai kering tanpa menepes sedikit pun. Giliran selanjutnya adalah leng B.W.E. Hong, terus lau Ye.U. Hong. Waktu B.W.E. Hong melirik, ia lihat Ye.U. Hong lagi berkerut kening tanda ada kesukaran. Pikir B.W.E. Hong, sungguh pun kiam hoat Ye.U. Hong sangat bagus, tetapi soal wakang mungkin ia belum sampai puncaknya. Lengan ia urpitur, U.U.I.A.U.I.A.U.C.N.A.U.C.N.K.K.U.A.U.I.C.I.I.I.I. berang berulang kali P.W.E. Hong mendesak agar B.W.E. Hong Iekas minum. Cong Su, silakan minum, demikian P.W.E. Hong menarik alis, sinar matanya mengerling para hadirin, kedua tangannya menahan di atas meja, ketika ia tepuk meja pelahan berbareng ia berseru, ia marilah silakan minum semua. Semua cawan arak yang masih ketinggalan dan ambles dalam meja tahu-tahu telah melambung keluar. Cepat sekali Leng B.W.E. Hong, Lao Ye Uhang dan Kim K.H.E. lantas menyambar cawan arak masing-masing dan meneguknya hingga kering. Ada beberapa orang lain yang semeja dengan mereka dan tak keburu menyambar cawan yang telah melambung itu, hingga cawan berserakan berikut isinya. Sekilas wajah potiau berubah, tetapi segera ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, maafkan, maafkan. Biar ganti cawan yang baru lagi. Habis itu ia mengambil semua cawan arak yang masih berada di meja itu dan dimasukkan ke lengan bajunya. Ketika kemudian ia mengebas lengan bajunya, seperangkat cawan yang terdiri sepuluh buah telah tertancap dengan rapinya di atas tembok yang jauhnya beberapa tombak. Kiranya cawan itu terbikin dari baja, kebasan lengan baju potiau tadi sungguh sangat hebat tenaga lewekangnya. Mau tak mau Leng B.W.E. Hong memuji kepandayan orang, ia taksir ilmu silat orang ini pasti tidak di bawah coh ciaulem. Tidak lama kemudian cawan arak telah diganti dan potiau sendiri yang kini menuang arak melayani tetamunya. Ketika sampai di depan Leng B.W.E. Hong, ia sengaja hendak menjajal. Orang lagi, ketika cawan arak ia sodorkan, baru saja tangan B.W.E. Hong memegang tepi cawan, mendadak ia menyalurkan tenaga dalamnya memaksa arak dalam cawan itu meluap ke atas. Tentu saja Leng B.W.E. Hong tahu maksud orang, ia pun memperlihatkan ketangkasannya, ia mengumpulkan tenaga pada tangan yang memegang cawan itu dan ketika ia kerahkan tenaga, seketika arak yang meluap itu dapat ditekannya ke bawah. Habis itu cawan arak ini ia sambut dan diteguk habis. Terima kasih atas hadiah harak Chiang Kun ini, kata Leng D.W.E. I.W.E. tertawa. Fotiau menjadi kikuk karena saling jajal I.U, ia jadi menyeringai. Hektometer boleh juga pengikutmu ini, demikian katanya pada si pemuda sastrawan. Pemuda itu tertegun sejenak, dan segera ia ingin menjelaskan siapa diri Leng B.W.E. Hong, tetapi Leng B.W.E. Hong keburu mengedipinya hingga ia urung bicara. Ahaha, Chiang Kun suka memuji saja, orang dusun seperti aku ini, mana dapat menandingi ilmu Chiang Kun yang tinggi, demikian Leng B.W.E. Hong menyaut. Setelah tiga keliling menyuguh arak, kemudian Potiau bicara lagi, karena ada halangan, maka Ping Song sedikit terlambat datang, untuk melewatkan waktu luang, silakan menikmati nyanyian dan tari-tarian dahulu. Lalu Potiau menetpuk tangan sekali dan segera keluarlah dua pasang laki perempuan. Setelah memberi hormat, kedua pasang muda muri ini pun mulai bergaya sambil berdendang mengitari ruang perjamuan itu. Kera menari dan bernyanyi agak aneh, makin lama mereka berputar semakin cepat dan suara mereka kian lama kian keras. Sampai suatu saat, tiba-tiba kelihatan mereka mementang tangan seperti orang menarik busur dan tangan sebelah muka terus diayun ke depan, beberapa lilin besar di sisi kiri meja Leng B.W.E. Hong seketika padam. Menyusul. Mereka mengitari lagi dan mementang tangan bergaya seperti tadi, terus berjalan ke meja sebelah kanan Leng B.W.E. Hong. Tapi B.W.E. Hong tak mau tinggal diam lagi, ia merasakan betapa hebat angin pukulan keempat orang penari itu, tatkala itu api lilin di sebelah kanan sedang miring hendak padam karena sambaran angin, mendadak Leng B.W.E. Hong menggeser sedikit tubuhnya, tiba-tiba ia pun mengulur sebelah tangannya terus mengayun ke arah meja sebelah kanan, dan api lilin yang tadinya miring ke sebelah Leng B.W.E. Hong dan hampir padam itu sudah tegak dan menyala kembali. Perjamuan makan malam yang indah dengan sinar lilin ini, kalau sampai padam semua tentunya kurang baik, demikian ujar B.W.E. Hong tersenyum. Kiranya dua pasang laki perempuan itu ahli pikong chio atau ahli memukul dengan telapak tangan kosong. Dengan alasan menari, sebenarnya mereka hendak mengunjuk ke pandayan, siapa tahu sekali gemrak, tenaga gabungan mereka berempat baru bisa menahan kekuatan Leng B.W.E. Hong seorang, keruan saja mereka menjadi jengah. Dan karena kata-kata B.W.E. Hong tadi, Po Tiau menuruti arah angin, katanya, ya, apa yang Chong Chu katakan cocok dengan pendapatku, permainan mereka boleh berhenti saja. Tak lama kemudian Po Tiau memberi tanda dan keempat orang itu lantas mengundurkan diri dengan malu. Berulang kali mempersulit dan menjajal diri orang tanpa hasil, diam-diam Po Tiau sangat menjengkol. Rupanya seorang perwira bawahannya yang semeja dengan dia tahu perasaan Po Tiau, segera perwira ini berdiri dan berkata, sayang kalau perjamuan ramai ini tanpa selingan, maka Cahe, aku yang rendah, bersedia menghibur para tamu agung dengan tarian pedang. Sudah lama ilmu pedang Li Kong Chu dikagumi, maka sudilah memberi petunjuk padaku agar bisa membuang yang jelek dan menerima yang baik. Tetapi pemuda itu tidak menjawab, ia hanya diam saja sambil tersenyum. Cobalah kau tunjukkan dulu, kalau memang masih ada nilainya untuk dilihat, jangan khawatir Li Kong Chu tak akan memberi petunjuk, kata Po Tiau. Kiranya Po Tiau tahu akan kedudukan pemuda itu, tak nanti sudi bergebrak dengan perwira bawahannya, maka sengaja dengan kata-kata itu ia memancing orang turun tangan. Perwira itu bernama Huan Ching, waktu Chiao Lem masih menghamba pada Go Sam Kui bersama Tio Tian Bong, mereka bertiga disebut Tong Hu Sam Kiat atau tiga perkasa dari istana, ilmu pedang Huan Ching yang lihai adalah Mohun Kiam Hoat dari Lem Pei atau aliran selatan. Sementara itu ia telah maju ke tengah dengan langkah lebar, ia memberi hormat dulu pada pemuda itu, habis itu ia melolos pedangnya, ketika sedikit bergerak, sinar pedangnya berkelebat cepat sekali, ia memutar terus meloncat tinggi, lalu mendekam ke bawah, makin lama semakin cepat dan kian lama kian dekat dengan si pemuda. Li Kong Chu, ilmu pedang ini ada nilainya tidak untuk ditonton tanya Po Tiau pada pemuda sastrawan itu. Tetapi pemuda itu tetap tak menjawab melainkan tertawa dingin saja. Sebaliknya Leng Bewe Hang yang berdiri. Daripada bermain seorang diri, lebih baik dua orang bertanding, biar aku mewakili Li Kong Chu turun kalangan, demikian Leng Bewe Hang menyelah. Karena ia sudah telanjur dianggap sebagai pengikut Li Kong Chu, maka tanpa menunggu jawaban Po Tiau, segera Leng Bewe Hang melangkah maju. Dan karena majunya Bewe Hang ini, Huan Ching lantas menghentikan permainan pedangnya, ia memandang dengan mata mendulik. Hayolah, silakan maju, sambutnya kemudian. Tapi Bewe Hang diam saja, ia melolos pedang Ye Uliong Kiam pelahan dan seketika sinar pedang gemerlapan menyilaukan mata. Sebagai bekas kawan Coh Chiao Leng, dengan sendirinya Huan Ting mengenali pedang itu, keruan seketika wajahnya berubah hebat. Dari mana kau memperoleh pedang ini bentaknya? Tetapi Leng Bewe Hang tak lantas menjawab, ia melemparkan dulu pedangnya ke udara dan kemudian ditangkapnya kembali. Habis itu, barulah ia buka suara. Ada seorang manusia si Coh yang sesumbar katanya ilmu pedangnya tiada bandingannya di kolong langit, maka aku telah melabraknya, demikian kata Leng Bewe Hang pelahan seperti apa yang sudah terjadi itu bukan suatu yang hebat. Lalu ia menyambung pula, siapa tahu manusia si Coh itu hanya Eng Hyong gadungan belaka, cuma pedangnya ini yang benar-benar pokiam sejati, maka tanpa sungkan lagi aku mengambilnya, dan berkat pedangnya yang aku penujui inilah, jiwanya lantas kuampuni. Nah, lihat, bukankah pedang ini cukup bagus? Habis berkata, kembali ia lemparkan pedangnya ke atas seperti anak-anak yang bermain dengan mainan yang paling disukainya. Sebaliknya karena kata-kata Leng Bewe Hang tadi, seketika Huan Ching terbungkam. Ia insya filmu pedangnya tidak melebih Coh Chiaulem, sedangkan pedang Chiaulem saja berhasil dirampas, kira bagaimana ia sanggup melawan orang? Karena itu ia menjadi ragu dan serba salah, sampai lama ia tak bisa buka suara. Leng Bewe Hang tersenyum pula, Ye Uliong Pokiam telah dimasukkan kembali ke sarungnya. Pedangku ini adalah pedang wasiat, menang dengan mengandalkan senjata bukanlah seorang jantan sejati, maka biar aku bergebrak dengan tangan kosong saja, katanya lagi sambil pasang kuda-kuda menantikan serangan orang. Dalam keadaan serba salah itu ia didesak lagi oleh Bewe Hang, mau tak mau Huan Ching berpikir juga, Coh Chiaulem saja tak berani melawan aku yang bersenjata dengan tangan kosong, andaikan orang ini memang lebih liai dari Coh Chiaulem. Leng, rasanya juga tak akan sanggup melawan Mohun Kiam Hoat kemahiranku ini. Karena pikiran itulah, ia mendapat hati, segera ia menggerakkan senjatanya. Dengan tangan kosong kau hendak menjajal Kiam Hoatku, ini menandakan betapa tinggi ilmu silatmu, demikian ia berkata. Cuma pedang tajam tak bermata, kalau sampai ada yane terluka atau mampus, lalu bagaimana baiknya, padahal kau adalah tamu. Kalau terluka atau mampus sekalipun, itu mungkin sudah takdir, sahut Bewe Hang tertawa. Baiklah kita boleh berjanji sebelumnya, barang siapa yang terluka atau mati, pihak lain tak boleh disalahkan. Dan sekarang kau boleh menyerang sebisamu, pedangmu meski tajam, belum tentukah sanggup membacok tanganku yang kosong ini. Sembari berkata, Bewe Hang mengulurkan kedua tangannya dan ditekuk-tekuk pula seperti sedang melemaskan otot, lagaknya memandang rendah lawan. Karena itu Po Tiao pun mendongkol sekali oleh tantangan Bewe Hang itu, ia pikir pemuda sastrawan ini mungkin susah diganggu, tetapi menghajar adat sedikit pada pengikutnya mungkin dapat juga melenyapkan lagak sombong mereka. Huan Ching, kau bisa bertemu orang kosen, boleh kau mohon tetunjuk beberapa jurus padanya, ada kami yang menjadi saksi, kalau terjadi sesuatu, rasanya Li Kong Chu tak akan menyalahkanmu, katanya dengan tertawa, lalu ia berpaling pada si pemuda itu dan berkata lagi, betul tidak kataku, Li Kong Chu. Pemuda sastrawan itu sudah menyaksikan gerak-gerik Huan Ching waktu memainkan kiam hoat tadi yang tidak lemah, tetapi kata-kata Leng Bewe Hang tadi sudah terlalu jauh, terpaksa ia pun mengangguk tanda setuju. Melihat Po Tiao memela dirinya, hati Huan Ching bertambah besar. Segera pedangnya bergerak, sekaligus ia menusuk tenggorokan Leng Bewe Hang dengan cepat. Namun Leng Bewe Hang sudah siap, sedikit ia mengegaus, berbareng. Tangan kanan menyampuk gagang pedang musuh, sedang telapak tangan kiri terus memotong pergelangan tangan orang. Untuk tidak sampai patah tulang tangannya, lekas Huan Ching menggeser, menyusul dari samping ia membabat pula. Bewe Hang tak sabar lagi, tiba-tiba ia bersuit panjang, ketika kedua tangannya dipentang sambil sedikit menekuk tubuh, ia biarkan pedang lawan lewat di depan perutnya, habis itu secepat kilat ia menubruk maju, maka terdengar suara plak yang keras, pundak Huan Ting tahu-tahu telah kena ditamdarnya sekali. Penaga yang dipakai Bewe Hang hanya sepertiga bagian saja, tetapi Huan Ching sudah kesakitan. Cepat ia melompat mundur untuk menghindarkan serangan susulan lawan. Ah, jangan sungkan, EJ, Bewe Hang tertawa. Huan Ching menjadi kalap, tanpa berkata lagi dengan mengertak gigi ia merangsak maju pula, mendadak pedangnya menusuk keselangkangan Leng Bewe Hang. Leng Bewe Hang menjadi gusar melihat kekurang ajaran lawannya, ia pun tidak mau bertahan lagi, segera ia mengeluarkan cat Jiu Hoat atau ilmu memotong dengan tangan, salah satu ilmu silap Tian San Jiu Hoat atau ilmu pukulan aliran Tian San Yang Liai, di bawah sambaran pedang lawannya mengincar urat nadi yang berbahaya untuk menotoknya. Sungguh tak pernah diduga Huan Ching bahwa ilmu pukulan orang bisa begitu hebat, berulang-ulang ia terpaksa harus mundur. Dan pada suatu ketika, mendadak ia balas menusuk, siapa tahu dengan sedikit mengegos Leng Bewe Hang telah menyambar tangannya terus ditarik pelahan, segera pula Leng Bewe Hang melangkah maju, dengan sebelah tangannya ia menyanggap bawah perut orang dan sekuat tenaga terus dilempar pergi. Karena itu pedang Huan Ching terjatuh, Bewe Hang mengambil senjata itu, dengan tertawa ia lemparkan pedang itu ke udara, waktu jatuh kembali, mendadak ia lolos Ye Uliong. Pukiam terus ditangkiskan, maka terdengar suara nyaring yang keras, tahu-tahu pedang Huan Ching sudah terkutung menjadi dua, lalu Leng Bewe Hang kembali ke tempat duduknya tadi. Sedang Huan Ching sudah dibangunkan juga oleh anak buahnya. Saat itu jago-jago Go Sam Kui menjadi gusar, beramai-ramai ada tujuh-delapan orang telah maju ke tengah mengerumuni Bewe Hang. Cong Su ini bisa mengalahkan Huan Ching, aku tak akan urus, tetapi pedang itu adalah milik pemimpin kami Chow Chiaw Lam yang dicuri. Lebih dari itu kau berani bertingkah di sini, sudah mengalahkan orang, tetapi senjatanya dipatahkan pula, sungguh kami ingin tahu peraturan dari manakah ini demikian kata mereka beramai. Dalam keadaan ribut itu, tiba-tiba dari belakang terdengar suara genderang berbunyi tiga kali, seorang perwira mengibarkan sebuah bendera kuning lantas berteriak yang mulia Ping Song datang. Dan diiringi suara genderang itu, dengan pelahan kemudian tampaklah Go Sam Kui memasuki ruangan dan disambut dengan penghormatan para bawahannya. Hanya si pemuda sastrawan dan Lao Yeu Hang yang masih duduk senaknya, Leng Bewe Hang yang lagi cekcok dengan beberapa orang itu, sengaja ikut duduk juga. Waktu Bewe Hang mengamati, ia lihat usia Go Sam Kui sudah lewat 60 tahun, tetapi belum ada tanda-tanda lemah, gerak-geriknya masih tangkas dan kuat. Dalam pada itu, pemuda sastrawan itu duduk diam di tempatnya, hanya matanya menyorotkan sinar gusar, kedua tangannya menahan meja seperti sedang menahan perasaan. Sungguh Li Kong Cu orang yang dapat dipercaya, jauh-jauh kini sudah datang ke sini, selamat datang dan selamat bertemu Go Sam Kui menyapa dengan muka berseri setelah berhadapan dengan pemuda sastrawan itu. Dan karena teguran itulah baru pemuda sastrawan Shili itu berdiri. Ya, Ping Song, baik-baik kahkah sahutnya kemudian sambil sedikit membungkukan badan. Kata Ping Song sengaja diucapkan dengan keras, dan karena itu wajah Go Sam Kui segera berubah, ia menyeringai kiku. Hendaklah Li Kong Cu jangan pakai sebutan begitu lagi padaku, kata Go Sam Kui menahan perasaannya. Pertemuan kita carry ini harus dilakukan secara jujur. Sementara itu para jago yang mengerumuni Leng Bwe Hang tadi masih belum pergi, mereka masih penasaran. Melihat itu Go Sam Kui menjadi haran. Siapakah sobat ini? Li Kong Cu segera Go Sam Kui bertanya. Ia adalah pendekar besar yang namanya tersohor di daerah barat daya, Leng Bwe Hang, Leng Tai Hiap adanya kata pemuda itu tersenyum. Sungguh terperanjat sekali Po Tiau mendengar keterangan itu, nama Leng Bwe Hang yang tersohor sudah pernah ia dengar, tetapi tak pernah diduganya bahwa pendekar besar itu bisa datang ke Kun Bing bahkan datang bersama dengan pemuda sastrawan itu. Dan karena dirinya diperkenalkan, maka dengan pelahan Leng Bwe Hang lantas berdiri. Para jagoan ong ya ini sedang menyesalkan diriku yang berani mengambil pedang ini katanya sembari mengangkat pedang Ye Uliong Kiam yang tergantung di pinggangnya. Dan sambungnya, pedang ini aku dapat merebut dari seorang yang bernama Chow Chiaulem, ia kini adalah orang kepercayaan Kaisar yang bertakhta sekarang ini. Apakah Hongya kenal padanya?